Parno aja ya di kondisi saat ini, udah takut aja kalau udah ada yang bersin di antara kita. Tapi itu bagus, saya bilang bagus. Kepadarannya sudah tinggi. Saya boleh, siapa lagi? Oh, Mas Albertus Andre dari Menulife Indonesia sudah masuk juga, selamat datang. Ibu Delwina, PPSS, selamat datang, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kamis Manis, kita ketemu lagi di Webminar ya, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Pasti bermanfaat, Bu, insya Allah. Iya, karena tadi saya cerita-cerita nih, kita sangat mengapresiasi yang pertama kepada perempuan-perempuan pengusaha Indonesia. Tapi enggak, saya juga apresiasi nih banyak, ada juga loh peserta kita UMKM dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya juga boleh ikutan, saling berkolaborasi kita nanti ya. Insya Allah. Iya, supaya roda bisnis kita tetap berputar ya, menghadapi corona ini di new normal atau di next normal. Ada Pak RB, kalau Pak RB mohon maaf, ini saya enggak tahu RB ini kepanjangannya apa, tapi selamat datang. Dan Mas Ascaro Putro, atau Bapak Ascaro. Dari fotonya sih milenial, saya panggil aja Mas ya, Ascaro Putro. Kemudian, iya, selamat sore, selamat kamis manis, pertama kami yang manis-manis, kita diskusikan hal yang manis-manis. Oke, saya ingin menyapa lagi, tadi Bu Muliawati udah ya, ini saya, layarnya mau saya lebarkan lagi. Oh, yang terhormat, Koko Rahmadi sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum, terima kasih Pak, sudah bergabung dengan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Paula Sembiring, apa kabar Bu? Baik, terima kasih, ketemu lagi. Mudah-mudahan diskusi kita sore ini nanti memberi, apa ya Pak, motivasi dan perkerahan. Karena bisnis kan tetap berputar, harus berputar ini Pak, perlu strategi, perlu imunitas ya, kalau tubuh itu imunitas. Kalau bisnis ini kan imunitasnya saya, kami perlu Bapak juga ini ya, Bang Saria bagaimana gitu, untuk men-support, supaya termotivasi tetap roda bisnis berputar gitu ya nanti. Terus apa lagi Pak, ini Pak Bambang Tristi atau siapa? Selamat bergabung, selamat sore. Pak Sentot juga ya, sudah hadir, terima kasih, selamat sore. Nah, OJK juga hebat nih saya bilang ya, di kondisi pandemik, membuat insentif apa ini? Kepada pelaku bisnis supaya tetap daya imun bisnis kita tinggi. Mudah-mudahan dengan sering berkumpul seperti ini, bisa memberikan tempat ajang edukasi dan literasi kepada semua pembisnis yang kondisinya memang penuh tantangan. Namun roda bisnis sekali lagi tetap harus berputar ya. Kita sama-sama di sini boleh nanti saling sharing, sharing apa ya, saling update isu-isu kekinian yang terjadi di bisnis masing-masing apa. Sehingga, Alhamdulillah nih di tengah kita regulatornya ada, pelaku pembiayaannya juga ada, kemudian nanti ada, apa tuh yang sekarang kekinian, digital. Nah, link aja juga ada, sehingga paling tidak memberikan insight. Insight ya, memang perlu komitmen yang tinggi, kerja keras dan kreatif dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Karena itulah sore ini, goodmoney.id membuat suatu acara diskusi untuk memberikan insight, untuk memberikan semangat, untuk memberikan suatu wadah, untuk ngobrol. Kita sebagai pembisnis, kita pertemukan dengan regulator, dengan pembiayaan, pihak pembiayaan mudah-mudahan meningkatkan semangat tetap berbisnis. Roda bisnis tetap kita harus jalankan. Ini udah masuk, dua, udah, tiga. Siapa lagi yang belum saya sampaikan? Oh, Alhamdulillah, yang berlumat Pak Dino Milano juga sudah hadir. Selamat siang, Pak. Selamat bergabung. Terima kasih atas waktunya yang sudah on time. Ibu Santi, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Ini selamat sore apa siang ya kita? Pesih siang kita. Selamat siang. Bapak Hidayat Zainuddin, terima kasih. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Ibu Rahmawati. Nah, Ibu Susi Herawati ini dari Sumatera nih, teman saya. Seorang berjuang di Sumatera, selamat bergabung juga Ibu. Mbak atau Elvi Rosita. Nah, ini pembiayaan milenial nih. Dari fotonya sih milenial nih ya. Mbak Elvi saya panggil. Ibu Trisna, tadi sudah saya salam. Selamat bergabung, Ibu Trisna. Nah, teman saya juga. Kalau pembisnis UMKM ini pembisnis di bidang ruangan. Ibu Nikandamayanti ya. Sudah masuk juga. Selamat bergabung. Ibu Nikandamayanti ini. Saya lihat lagi ya. Ibu, oh ada, ada, mas Henry Widakdo. Atau Henry, apa ini namanya, mau saya panggil mas Henry aja. Karena namanya keluarnya Henry ya. Selamat bergabung. Nanti kita saling sharing bagaimana bisnis kita tetap berjalan di era pandemi menuju next new normal. New world. New normal. Yang normalnya yang mana sebenarnya? Kita jadi bingung. Udah kemarin mau new normal, ternyata ada hantaman lagi. Jadi kita next normal. Oke, Andriani Lestari juga, Mbak Andriani ya. Selamat bergabung. Mbak Fatma, Mbak Putri, Mbak Inggit, Mbak Aldina Sulistia. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Lilisa Putra. Kalau saya salah menyebutkan yang ibu, yang mana, yang mbak, yang mana, jangan marah ya. Karena tadi masih malu-malu nih, baru pakai lipstick kali ya. Wajahnya belum tampil di video. Jadi saya cuma dapat nama aja. Gak apa-apa, yang penting hadir. Hadir jiwa dan raga. Siapa lagi ya? Saya boleh sapa. Mbak Santi Sabta tadi udah aku sapa ya. Eh, si cantik Ibu Hidayati Zainuddin. Masya Allah. Siang ini benar-benar kamis manis, Bu. Pakai masker kita ya. Seharusnya secara virtual terjadi penyebaran pandemi. Cakep, Bu. Nanti foto kita bareng-bareng ya. Oke. Ibu Putri Alvarista. Selamat bergabung. Mbak Cita atau Mbak Cita atau Ibu Cita? Saya baru dikasih nama, belum dilihatin wajahnya. Gak apa-apa. Lagi pakai lipstick katanya, biar makin segar. Oke, kita sudah jam 2 lewat 06. Alhamdulillah narasumber kita dari Otoritas Jasa Keuangan juga sudah hadir. Kemudian dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Pak Koko juga sudah hadir. Tentunya pimpinan redaksi kita, ibu yang baik hati, yang selalu memperhatikan untuk membuat acara-acara edukasi, yaitu Ibu Dwi Setiati, pimpinan redaksi goodmoney.id juga sudah hadir bersama tim. Kita sudah 48, 44 ribu orang yang hadir di acara siang ini. Bagaimana ini, Panitia? Apakah masih banyak yang antri? Kita persilahkan. Atau kita sudah bisa mulai acara kita? Ibu Halimatun, terima kasih. Ibu yang terhemat, Ibu Agustina Erli, selamat siang, Ibu. Terima kasih, sudah bergabung tempat waktu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ibu Erna, terima kasih sudah bergabung. Yang itu loh. Apa? Aku pernah yang ingin. Apa? Kenapa? Teman Bapak-Ibu yang terhormati, karena waktunya sudah jam 2 lewat 7, sebentar lagi, 3 menit lagi, kita akan mulai. Dengan segala hormat, kami minta para peserta bersedia... ...bawa mobil, tapi tetap ikut acara. Alhamdulillah. Hati-hati, Ibu, ya. Sudah 3M, ya, Ibu, ya. Tetap pakai masker. Jaga jarak, hati-hati. Dan tetap fokus dengan dijalannya saja, Ibu. Nanti wajahnya ditampilkan kalau sudah tempat yang enak dan sudah berhenti. Baik, kita sudah 2 lewat 9. Satu menit lagi. Insya Allah kita akan mulai. Tolong dibantu, semua kondisinya di mute, supaya perjalanan diskusi kita lancar, lancar jaya, gitu ya. Terima kasih di Kamis Manis ini siang-siang sudah bersama goodmoney.id untuk ikuti seminar kami. Baik, karena kita lewat 10. Ya, saya rasa juga ya, Ibu, ya. Kita sudah 2 lewat 10. Bismillah. Halo, pesertan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Para hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara webminar goodmoney.id. Kali ini temanya spesial buat perempuan. Dorong perempuan tingkatkan produktivitas keuangan syariah di pandemi. Yang melatar belakangin apa ya ada acara hari ini? Seperti data Bank Indonesia 2018 mengatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah telah terbukti menjadi penggerak tumbuhnya ekonomi Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik butuh sebesar 60% pada tahun 2018. Dan yang paling membahagiakan para perempuan Indonesia adalah dari 57,83 juta pemain UMKM tersebut, 60%-nya dikenolak oleh kaum perempuan. Terima kasih. Berarti kalau 60%-nya dikenolak oleh kaum perempuan Indonesia adalah 37. Aku ditangpunin terus sama Pak Kabul. Ada yang mau demo-demo, nanti? Kalau demo-demo dulu, Pak Mitya bisa memute secara sektral, boleh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi para perempuan Indonesia sangat hebat karena UMKM perempuan mengkontribusi hingga 9,1 PDP Indonesia. Dan memberikan kontribusi lebih 5% terhadap ekspor Indonesia. Angka ini tentunya terlihat signifikan. Eksistensi serta prestasi perempuan, pembisnis selayaknya kita memberikan apresiasi. Boleh ya tepuk tangan virtual hidup perempuan. Yang bapak-bapak tepuk tangan juga. Kalau enggak bapaknya memberikan izin kami berkarya, enggak bisa juga bergerak. Ya kan gitu ya, Koko? Oke, terima kasih. Nah, saat ini dunia mengalami kondisi yang luar biasa. Pandemik virus corona telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Roda bisnis harus tetap berputar. Perlu strategi kreatif. Kecepatan beradaptasi di situasi yang tidak pasti. Salah satunya mungkin nanti kita dengar, bagaimana sih cara sumber pembiayaan bisnis dengan sistem ekonomi syariah. Ataupun perencanaan keuangan yang lebih tepat untuk membantu para pembisnis perempuan tetap eksis dan para pembisnis lincah beraksi. Nah, kita di sini akan melakukan webinar ini. Pertama sekali saya memperkenalkan diri, saya Coach Paula, yang menemani nanti ibu dan bapak sebagai host dalam acara ini dan moderator dalam diskusi kita nanti. Alhamdulillah nih, bapak ibu semua peserta di Kamis Manis, saat ini para narasumber kita sudah bergabung dengan kita. Perkenalan, saya mengucapkan selamat bergabung kepada narasumber kita. Yang pertama adalah yang terhorban ibu Agustina Erni, selaku deputi bidang kesetaraan gender kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selamat bergabung ibu, selamat siang. Kedua adalah dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Bapak Dino Milano Siregar, selaku analis eksekutif senior OJK. Nah, ini selamat siang Pak, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kepada Bapak Koko Rahmadi, selaku Bendahara Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia, yang sudah hadir sebelum jam 2 ini. Masya Allah, terima kasih Pak ya. Semangat ini, berarti perempuannya juga semakin semangat nih pembisnis kita. Sama-sama, bu Paila. Syaap selalu, salam saya. Iya, terima kasih. Kemudian tentunya juga kepada narasumber berikutnya, kepada Ibu Novita J. Rumunanun, selaku Direktur dan Chief Marketing Officer Manulife Indonesia. Ya, terima kasih. Sudah ada perwakilan beliau. Kemudian, nah ini dia pejuang wanita lainnya, adalah Ibu Nuwahidah Saleh. Terima kasih, Bu. Sebelum jam 2 juga sudah hadir. Selaku Sekjen, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Dan tentunya, adalah yang punya acara pimpinan kita, Ibu Dwi Setiawati, selaku pimpinan redaksi goodmoney.id. Selamat datang kepada semua peserta juga. Selamat bergabung. Selamat datang kepada pendukung acara kita hari ini, yang benar-benar memberikan kontribusi luar biasa, yaitu Asbisindo, Asosiasi Bang Sariah Indonesia, Ling Aja Sariah, dan Manulife Indonesia. Dan jadi, karena pendukung acara begitu sangat berbesar hati, Bapak Ibu peserta tetap interaktif, tetap mengikuti acara sampai selesai, karena nanti ada apresiasi dari pendukung acara berupa door prize. Ini, karena pesertanya 44 ribu orang, door prize-nya 50 ribu orang. Jadi, insya Allah semuanya akan dapat door prize nanti. Oke, baiklah. Kita akan langsung masuk ke acara. Kita opening speech dulu, ya. Kita opening speech, kita minta kepada Ibu Dwi Setiawati, selaku pemimpin redaksi goodmoney.id, mewakili panitia acara untuk memberikan opening speech. Kepada Ibu Dwi, kami kasih. Oke, terima kasih Ibu Paula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, marilah kita panjakan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti webinar pada hari ini. Hari ini, lupa saya akan menyapa Ibu Agustina Erni, selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, kemudian Bapak Dino Milano Siregar, selaku analis eksekutif senior OJK, Bapak Koko Rahmadi, selaku Bendahara Umum Asbis Sinduk, Ibu Novita J. Rungangu, selaku Direktur Chief Marketing Officer Manulat Indonesia, Ibu Nurahida Saleh, selaku Sekjen Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Asbis Sindu, Link Aja Syariah, dan Manulat Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan daripada webinar ini, saat lain adalah memberikan wadah sebagai sarana diskusi yang berkaitan dengan bagaimana mendorong kaum perempuan dalam meningkatkan produktivitas keuangan syariah di tengah pandemi COVID-19. Ini lebih khususnya kita akan berdiskusi tentang masalah ini. Kemudian mencari alternatif dan solusi terbaik untuk membantu kaum perempuan dalam mendapatkan akses permodalan berbasis syariah, guna meningkatkan usahanya. Di sini kita sudah bergabung juga dengan Bapak dari Asbis Sindu, barangkali nanti sebagai Direktur juga di OCBC NISP Syariah, bisa menyampaikan. Kemudian sharing session, bagaimana menciptakan strategi bisnis yang tepat, yang bisa dijalankan ketika masa pandemi ini. Nah, barangkali secara garis besar, tujuan daripada webinar ini seperti berikut. Seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa bootmoney.id adalah media online yang baru berdiri satu tahun. Nah, di sini kami mencengahkan... Jadi, media online ini kita dedikasikan untuk masyarakat, khususnya di industri keuangan, baik konfirmat pun syariah. Jadi, dengan adanya media ini, kami ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada industri keuangan. Adapun tujuan kami sendiri mendirikan media ini adalah tak lain untuk bisa bersama-sama regulator, bersama-sama industri keuangan, bisa mensosialisasikan, mengendukasi seperti webinar pada hari ini. Tak banyak yang perlu kami sampaikan, hanya ada titipan agar para peserta bisa membuka dan mengunjungi web kami, goodmoney.id. Sosial medianya semua dengan inisial yang goodmoney.id. Tak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di sini, barangkali sekitar 62 dan kemungkinan nanti akan bertambah lagi. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir. Tak lupa, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Menteri, Pak Menteri, untuk bisa nanti memberikan keynote speech kepada kami. Terima kasih atas dukungan ke Mas Bisindu, Link Aja Syariah, dan Manulai Indonesia. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Ibu Dwi Setiawati. Jadi memang suatu niat yang mulia pendiriannya untuk media edukasi dan literasi kepada masyarakat luas. Untuk selanjutnya, tentu dengan segala hormat, kami meminta kesediaan Ibu Agustina Erni, selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memberikan keynote speech-nya kepada kami semua. Kami persilahkan Ibu. Selamat pagiang, yang kami hormati. Di sini ada Ibu Paula, dan juga tadi Ibu dari Ibu Temani, dan juga ada pendicara dari UJK. Terima kasih. KPPA sudah diberi kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ini. Sama-sama kami ingin mengaturkan permohonan maaf dari Ibu Menteri, karena rencananya Ibu Menteri akan hadir di sini, tapi kebetulan hari ini beliau dipanggil oleh Pak Presiden, jadi beliau meminta kami untuk memakili, memberikan pesan-pesan apa yang sudah beliau ingin sampaikan. Ijin saya bisa share screen Ibu Paula ya. Boleh. Panitia, tolong dibantu. Mungkin ini masih belum bisa, jadi mungkin belum boleh diizinkan. Bisa. Jadi mungkin kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa hadir pada pertemuan hari ini, dan walaupun dalam kondisi virtual, tapi silaturahmi tidak menjadi kendala buat kita semua. Dan kita sudah diberi kesehatan, sehingga bisa terus beraktifitas. Walaupun saya pikir pandemi ini juga memberikan dampak positif buat kita semua, terutama kemahiran kita menggunakan teknologi. Ini kita dipaksa. Jadi, dan sekarang luar biasa, rasanya mudah kita komunikasi, jarak tidak menjadi hambatan, kemudian waktu terkena macet tidak bisa terhindari, tapi kita tetap bisa komunikasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Jadi di sini bagaimana perempuan bisa terus ditingkatkan produktivitas keuangan seharian di dalam masa pandemi. Jadi kalau kita melihat potensi perempuan tadi disampaikan juga bahwa jumlah perempuan ini separuh dari jumlah penduduk. Jadi, kalau kita buka data, di seluruh provinsi ini pasti jumlah perempuan dan laki-laki itu bedanya tidak sampai 1%. 0, sekian. Dan di negara-negara lain itu seperti itu. Jadi, bisa kita katakan penduduk dunia itu separuh laki-laki, separuh perempuan. Nah, kalau kita bicara tadi pemberian ekonomi, ternyata perempuan ini yang usia produktivitas cukup tinggi, 53%. Jadi, sebetulnya kalau kita memberikan peluang pada perempuan untuk beraktivitas secara ekonomi, ini berarti perempuan membantu pemberdayaan ekonomi secara nasional. Ini yang memang kita dorong oleh KPPA. Nah, ini kalau kita melihat posisi perempuan, kita ternyata memang kalau kita melihat dari jenis pekerjaan, ini data dari BPS, jenis pekerjaan utama yang seminggu yang lalu, itu perempuan yang bekerja, kita lihat kota desa, itu memang sebanyak 48%, walaupun ini masih rendah daripada laki-laki. Dan ini yang menurut kami melalui Bank Syariah ini dan seluruh aktivitas ekonominya bisa mendorong perempuan untuk bisa meningkatkan aktivitas ekonominya. Pengangguran terbuka, di sini juga perempuan lebih rendah daripada laki-laki yang beraktifitas sekolah hampir sama. Perempuan mengurus rumah tangga, ini memang sebagian besar perempuan, tapi sekarang data yang sampai pada pernah kami analisis dari SNKI, Strategi Nasional Keuangan Inklusif untuk Perempuan, ini ternyata dari data BPF juga banyak sebetulnya ibu yang tadinya ibu rumah ibu ini bekerja, jadi setelah dia menikah dia tidak lagi bekerja. Jadi tapi sebetulnya ini juga peluang yang besar seandainya bagaimana ibu yang tadi ibu rumah tangga ingin melakukan usaha dari rumah itu juga dalam kondisi sekarang dimungkinkan. Dan ini terbukti dari masa pandemi ini. Kita melihat kami liput webinar dari beberapa kesempatan, itu sudah mulai banyak ibu-ibu yang tadinya tidak melakukan aktivitas ekonomi, sekarang dipaksa untuk bisa beraktifitas secara ekonomi. Karena mungkin suaminya di EHK, dan sekarang kami mulai banyak melihat misalnya di WA Group, tadi ibu yang tidak melakukan aktivitas apa-apa, mulai berjualan kalau di HP termasak, berjualan kuliner, atau berjualan sembako. Nah ini mulai mereka beraktifitas ekonomi dengan kondisi dari rumah. Dan itu ternyata bisa dilakukan. Ini satu peluang yang juga buat KPPA ini sangat potensial. Dan Bapak-Ibu di RPJM kami, di RPJM 2024 ini, KPPA oleh Pak Presiden itu sudah ditargetkan indikator kinerjanya, yaitu meningkatkan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, dan tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Nah, di tiga indeks yang tadi saya sebutkan di awal, itu ternyata bisa ditingkatkan dengan meningkatkan peran perempuan di ekonomi. Jadi di indeks pemberdayaan pembangunan gender, satu komponennya adalah perempuan di ekonomi, kemandirian ekonomi. Dan di sini yang terlihat adalah masih adanya kesenjangan upah atau penerimaan yang diperlukan oleh perempuan. Demikian juga dengan indeks pemberdayaan gender. Ternyata komponen yang ketiga adalah peran perempuan di pendapatan. Dan di sini juga sebetulnya masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu dengan kegiatan ini saya pikir bisa mendorong bagaimana nanti kegiatan yang dilakukan oleh Bang Syariah dan juga Bapak Ibu di forum ini bisa meningkatkan indeks IPG karena terkait dengan pemberdayaan ekonomi. dan yang ketiga tadi tingkat partisipasi angkatan pekerja sudah pasti ini akan meningkat. ini indeks yang akan meningkatkan. Dan di samping itu Pak Presiden juga memberikan arahan kepada Bu Menteri ada lima isu prioritas Bu Menteri yang harus dilakukan selama empat tahun. Yang pertama adalah peningkatan wira usaha perempuan. Ini prioritas yang pertama. Dan di sini saya pikir sinergi yang kerja yang nanti bisa dilakukan dengan good money ini pasti juga akan meningkatkan peran perempuan di wira usaha. Sedangkan prioritas yang lain terkait dengan pengasuhan, keterasan, pekawinan anak, dan juga pekerjaan. Nah ini dengan adanya wabah corona ini memang berdampak sangat besar baik secara kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dan memang kami melihat ini berdampak sangat signifikan, tidak hanya pengusaha besar, menengah, tapi juga untuk pengusaha-pengusaha kelas kecil dan mikro. Kami mengadakan survei dengan mitra-mitra kami, kebetulan kami juga melakukan pembinaan mengenai industri rumahan di 21 provinsi, dan juga bekerjasama dengan Peka adalah organisasi yang memfasilitasi perempuan kepala rumah tangga, dan juga ASPU. Ini ternyata survei yang kami dapatkan, dampak COVID ini memberikan dampak yang luar biasa pada pelaku usaha mikro, yaitu penjualannya menurun, karena memang mereka lebih banyak bergerak di olahan bahan, olahan makan. berdampak sangat besar, karena pasar sudah pasti turun. Bahan baku juga meningkat, kemudian kesulitan pengiriman produk sentra ke penjualan, ini akses pasar juga menjadi terhambat, kesulitan pembayaran cicilan atau tidur rutin, dan juga tadi bahan baku menjadi susah diperoleh. Ini yang kami terima hasil suruhnya. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, memang kita ingin meningkatkan pendapatan perempuan, yang memang ini perempuan sembilan juta per tahun, sementara laki-laki lima belas. Nah, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan perempuan tadi, sehingga menaikkan indeks yang menjadi target IRPJM, yang menjadi tanggung jawab KPJPN. Nah, tadi disampaikan juga oleh Bapak Paula, bagaimana peran perempuan di UMKM, bahwa dari total usaha mikro, kecil, menengah itu 99 persen skala-nya adalah skala KM, dan sumbangannya 50 persen ke PDB, dan 50 persen perempuan bermain di situ. Nah, ini saya pikir memang sangat potensial untuk terus dikembangkan. Kemudian, nah, ini apa yang kami lakukan tadi berasakan hasil survei, dampak survei, jadi kami ingin meningkatkan pemanfaatan teknologi online. Jadi, ini yang kami lakukan supaya mereka juga bisa terus berusaha melalui pelatihan-pelatihan. Nah, ini tantangan dari survei tadi, ternyata dari yang kami lihat dari dampak positif, negatif, ternyata juga ada dampak positifnya, terutama ya tadi mereka akhirnya belajar berjualan online menggunakan teknologi, dan kemudian juga mulai beralih kepada usaha selaham makanan tepu atau person's food. Ini pada beberapa usaha yang menjadi binaan kami dan juga mitra peka dan astuk, itu mereka banyak yang beralih kepada usaha-usaha herbal. Nah, ini juga ternyata masa pandemi ini meningkat. Kemudian banyak juga yang akhirnya berhati-usaha menjadi usaha masker, hand sanitizer, ini ternyata mereka bisa menangkap peluang pasar yang meningkat pada masa pandemi ini. Ini yang kemudian kami rekomendasikan berdasarkan hasil survei itu adalah bagaimana mereka mencoba karena memang pasar sangat terbatas, bisa menurunkan harga, sehingga bisa bersaing. Kemudian juga melakukan penghematan, misalnya ada tenaga kerja dan juga melakukan membidik peluang lain yang ada di mata seperti penjualan online, kemudian menjual paket untuk masa depan dan kesempatan ini juga kami berikan kepada mereka bagaimana mereka meningkatkan kemampuan atau kapasitas seperti management keuangan. Jadi pelatihan online banyak kami berikan bermitra juga dengan dunia usaha seperti Excel Asiata melatih mereka dan juga dengan lembaga-lembaga atau dunia usaha lainnya. Kemudian bagaimana mereka akan melakukan didorong melakukan inovasi produk dan layanan pendukung dan juga mempelajari peluang mendapatkan mitra inspektor. Jadi ini yang kami dorong bagaimana mereka secara aktif mencari informasi dan teknologi ini menjadi paket kriteria atau hal yang bisa mereka pelajari dan kuasai supaya tidak pendapatnya tetap bisa meningkat. Mungkin itu Bu Paula yang bisa kami bagikan hasil kami melakukan survei dan juga upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bu Paula Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agustina Erni. Dari data tadi sungguh sangat ada dua hal ya Bu. Pertama membanggakan ternyata perempuan ini memang diharapkan nanti dapat meningkatkan perekonomian Republik Indonesia. Kedua kena kondisi tantangannya ada era pandemik tadi ternyata pemerintah juga sudah memberikan apa ya sudah memikirkan inisiatif-inisiatif yang sangat signifikan untuk mendukungnya. Baik dan tepat sekali materinya hari ini solusinya tadi Ibu bilang bahwa pemerintah harus nih tips-tipsnya kita gimana berkolaborasi inovasi produk dan layangan peluang mendapatkan mitra investor. Nah semua pihak di sini yang akan menjadi narasumber memang siap untuk membantu kita semua. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi bekerjasama regulator dan para pelaku dan sering kita melakukan webinar seperti ini literasi dan edukasi akan sampai ke masyarakat luas. Terima kasih Ibu atas informasi dan pencerahan kepada kami semuanya. Baiklah Bapak-Ibu hadirin sekalian kita akan memasuki acara webinar kita secara langsung karena narasumber kita semua sudah hadir di sini dan pertama sekali untuk kita menjalankannya supaya lebih lebih teratur lebih tidak ada gangguan mohon semua saya saya minta peserta melakukan mute untuk posisi mikrofonnya kemudian karena kita juga secara langsung ada ya hostnya bisa dikembalikan ke Good Money oh iya hostnya hostnya saya mungkin di Panitia ya bu bukan saya ya dari Ibu Agustina dari Ibu Agustina oke saya lihat dulu ibu Agustina oke ini siapa ya Panitia yang lain ada yang bantu karena bukan dari saya ini bu ya ini kenapa saya tadi hostnya mustinya bisa ditambah ya jangan ini hostnya sekarang saya maaf bu gak apa-apa bu berarti ibu harus hadir terus ini iya saya dijadikan host ini dijadinya mungkin tadi dijadikan bersama dengan yang lain bu ini saya coba saya masuk money money di participan more ya money-nya more terus make to host ini kalau adanya malah saya rename bukan di rename ya ibu klik participan dulu participan iya sudah sudah terdasar participan ada nama saya ibu cari yang goodman id oke ada ada more makanya tadi saya pikir kenapa saya jadi sebentar-sebentar ini saya cancel dulu belum saya harus belajar sama ibu nih malah saya belum ngerti iya tapi disini more kenapa ada cuma-cuma rename ya kalau saya pencet more disini yang keluar rename seperti merenam ini saya jadinya di participan ibu ke participan ke good money oh ke good money oke 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 itu yang ketiga good money kemudian make host oke ya oke silahkan terima kasih ibu ya mustahil tadi di add aja hostnya oke terima kasih banyak ya saya izin pamit karena ada rapat yang lain terima kasih selama berdiskusi ibu terima kasih terima kasih terima kasih i really appreciate kerja siap bareng ya kita ntar kita diskusi lagi diskusi ya ibu terima kasih baik para hadirin bapak ibu kita lanjutkan kita akan memasukin diskusi webinar kita untuk pertama tadi terima kasih teman-teman semua sudah mengkondisikan mute mikrofonnya kemudian para peserta kami harapkan untuk membuat video goodmoney.id yang terletak di pojok kanan ke atas akun ya silahkan ada akun goodmoney goodmoney.id kemudian dalam kita melakukan nanti presentasi dari narasumber pertanyaan itu kita lakukan di akhir sesi jadi bapak ibu jika memiliki pertanyaan sewaktu nanti ada narasumber sedang presentasi silahkan tulis di cat aja ya tuliskan di cat kemudian bisa dituliskan kalau nanti ada slide-nya bisa disebutkan di slide keberapa kalau tidak juga tidak apa-apa gitu ya kemudian nanti kita ada sesi tanya-jawab setelah semua narasumber melakukan presentasi hari ini tentu sudah lihat di slide akhir adalah orang-orang dan saya diminta untuk mewakili beliau dalam webinar ini ya kita langsung saja kepada webinar kita nah seperti diketahui potensi Indonesia saat ini cukup mumpuni ya ada sekitar 17 ribuan pulau di Indonesia dan kemudian saat ini kita tercatat sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia kita memiliki kondisi ekonomi kita berada di 16 besar dunia dan ini berpotensi menjadi 7 besar dunia di tahun 2030 kemudian ada 175 juta pengguna internet yang saat ini karena pandemi COVID yang sebelumnya adalah 150 juta jadi ada pertumbuhan 25 juta user selama pandemi COVID ini dan kemudian untuk pembiayaan itu ada gap sebesar 165 miliar dolar berdasarkan penelitian dari World Bank dan International Finance Corporation IFC yang yang bersentuhan itu baru sekitar 57 miliar dolar jadi ada 165 miliar dolar yang belum tersentuh ini juga menjadi peluang buat kita untuk pengembangan pembiayaan lebih lanjut dan kemudian dari pembiayaan yang sudah ada terkait dengan UMKM itu masih 74% belum tersentuh pembiayaan dari perbankan saat ini gitu nah berdasarkan penelitian dari McKenzie itu ada 26% saja yang tersentuh oleh stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional oke next dan nah kalau kita melihat kondisi pandemi saat ini COVID ini memberikan tantangan dan kemudian melakukan perubahan-perubahan terhadap kondisi kehidupan kita kita melihat bahwasannya terjadi perubahan kebiasaan dari kita semua yang tadinya kita bisa bertemu langsung melakukan jual-beli secara langsung tatap muka tapi sekarang ini kita harus menjalankan physical dan social distancing kemudian banyak yang bekerja secara jarak jauh belajar jarak jauh dan kemudian didorong untuk melakukan kegiatan secara daring yang kemudian mendorong penggunaan smartphone atau gadget yang lebih banyak dan kegiatan-kegiatan itu banyak dilakukan secara digital yang tadinya kegiatan perbankan banyak dilakukan secara fisik akhirnya sekarang menggunakan internet banking phone banking dan lain-lainnya nah kemudian penggunaan dari internet ini ini juga memunculkan banyak model bisnis baru gitu semua-semuanya itu ada di smartphone-nya kita nah jadi berbagai transaksi itu dilakukan dari dari mobile phone kita sehingga terjadi secara mungkin sedikit terpaksa masyarakat juga harus melakukan penyesuaian dan kemudian lebih banyak menggunakan teknologi yang dalam hal ini kalau terkait dengan transaksi lebih kepada penggunaan financial technology oke next nah ini seperti yang tadi saya sebutkan gaya hidup sehat juga terjadi karena selama ini kita harus beraktifitas di rumah ada selah-selah waktu yang bisa kita pergunakan mungkin quality time dengan keluarga kemudian aktivitas lain berolahraga melihat peluang-peluang baru dari bisnis digital kemudian UMKM UMKM mulai merambah kepada digitalisasi melalui e-commerce untuk pemasaran produk-produknya walaupun belum semua dan masih banyak peluang untuk pengembangan itu karena untuk UMKM sendiri yang go digital itu baru lebih kurang penggunaannya lebih kurang 8 juta dari potensi 60 juta UMKM di Indonesia jadi baru sekitar 13% yang menggunakan transaksi digital nah ini yang kita harapkan untuk bisa dapat ditingkatkan lebih lanjut nah di sisi lain ada peluang-peluang pekerjaan untuk IT talent dan di sini peluang untuk wanita juga cukup besar banyak sekarang saya temukan mahasiswi-mahasiswi IT yang bertalenta justru dari perempuan dibandingkan dengan laki-laki nah kemudian kita melihat bahwasannya muncul kreativitas-kreativitas baru dari ibu-ibu wanita yang kemudian memanfaatkan industri rumah tangga untuk membantu menyokong ekonomi rumah tangga karena kemungkinan suami atau pihak yang bekerja dalam kondisi COVID-19 ini mengalami penurunan pendapatan atau kemampuan daya beli ekonomi oke next nah sesuai dengan bidang tugas kami di UJK yang kami lakukan adalah mendorong penggunaan fintech untuk perekonomian Indonesia nah berdasarkan data 51% penduduk dewasa Indonesia tidak memiliki rekening bank jadi inilah yang mendorong UJK untuk mendorong inklusi keuangan untuk meningkat lebih tinggi lagi dan tadi seperti saya sudah jelaskan ada gap sekitar 165 miliar dolar untuk UMKM yang belum mendapatkan sentuhan pembiayaan dari lembaga keuangan next nah ini kita melihat data yang disampaikan oleh apa namanya state of the global islamic economy 2019 2020 yang menunjukkan bahwa ada lima sektor usaha syariah terbesar di dunia yang menjadi primadona saat ini yaitu industri makanan busana muslim media dan rekreasi wisata ramah muslim dan farmasi halal nah untuk masing-masing kategori Indonesia itu untuk produk makanan Indonesia itu berada di peringkat satu dunia dengan total pendapatan lebih kurang 173 miliar dolar kemudian peringkat tiga untuk busana muslim dengan pengeluaran yang disampaikan dunia itu sebesar 21 miliar dolar dan media rekreasi itu 10 miliar dolar wisata ramah muslim itu lebih kurang 11 miliar dolar dan berada di peringkat kelima kemudian untuk farmasi halal kita masih sangat relatif kecil ya 5 miliar dolar dengan peringkat keempat di dunia ini adalah sektor-sektor yang mungkin bisa dibidi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang apa dengan keuangan syariah yang memang mungkin bisa memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian Indonesia makanan busana muslim media dan rekreasi wisata ramah muslim serta farmasi halal oke next nah terkait dengan itu OJK juga melihat bahwasannya ada hal yang perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan keuangan syariah ada lima kebijakan strategis OJK terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas kalau kita melihat di sini OJK dari lima kebijakan strategisnya itu salah satunya yaitu nomor lima itu OJK melakukan kegiatan atau pengembangan kepada ekosistem ekonomi dan keuangan syariah oke next nah kalau kita dilihat di sini ini terlepas tadi dari ekonomi syariahnya di dunia kita melihat bahwasannya peran wanita ya berdasarkan studi yang dilakukan di berbagai belahan dunia jadi wanita itu unggul selama masa pandemi virus corona ini seperti kita lihat contohnya kalau di Taiwan itu krisis itu lebih banyak dikelola oleh wanita gitu kenapa karena memiliki ketahanan pragmatisme memiliki sifat kebajikan kemudian kepercayaan pada akal sehat kemudian bisa saling membantu sebagai ciri umum dari para pemimpin wanita nah kemudian berdasarkan laporan kesenjangan gender global 2020 ya forum itu memberikan peringkat negara-negara dalam hal kinerja kesetaraan gender nah yang paling efektif itu adalah yang dipimpin oleh wanita jadi kita melihat bahwasannya wanita disini lebih memiliki peran besar yang lebih peduli terhadap lingkungannya dibandingkan dengan para pria tapi memang partisipasi setiap orang itu sangat dibutuhkan karena itu akan menjadi kunci sukses dan kalau kita melihat bahwasanya jenis kepemimpinan baru dari wanita ini juga melibatkan daya tahan keberanian fleksibilitas mampu mendengar empati mampu berkolaborasi peduli terhadap lingkungannya dan kemudian melakukan pengakuan atas kontribusi kolektif yang mungkin dalam hal ini kalau kita lihat adalah bergerak di bidang organisasi secara bersama-sama kolektif mungkin disini juga ada Bu Nur Wahidah yang mungkin jadi sekjen dari IPMI yang sebagai salah satu organisasi yang mendorong wanita muslim di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dan kalau kita melihat peran perempuan di dalam apa namanya di dalam perkembangan COVID terkait dengan COVID ini kita melihat bahwasanya perempuan itu sudah banyak juga yang terjun kepada layanan inovasi bahkan member atau menggunakan platform-platform digital dalam rangka kegiatan mereka di dalam dunia ekonomi misalnya melakukan penjualan di marketplace yang menggunakan fintech mungkin kalau mungkin di dalam Halo, Bapak Dino. Mungkin kondisi cuaca yang kurang bagus. Hubungan kita, suaranya hilang ini Pak Dino. Kita sedang sampai di slide peran perempuan setelah post-COVID-19. Terima kasih. Sudah mendengar, Bapak? Oh iya. Saya belum melihat screen tayangannya. Oke. Di peran perempuan post-COVID-19, Pak, kita masih berada di slide persebutan. Nah, kalau melihat dari peran perempuan ini memang luar biasa ya. 43 persen UMKM formal di Indonesia dimiliki oleh wanita. 66,7 persen pendanaan fintech itu diajukan oleh wanita. Dan kemudian perempuan memiliki UMKM itu 52,9 persen untuk levelnya mikro. Untuk kecil itu. Halo. Ada gangguan dari cuaca di Republik Indonesia. Kita masih ngomongin peran perempuan, Pak. Post-COVID-19. Di sini di slide disampaikan bahwa UMKM didominasi oleh perempuan 43 persen. 52,9 persen ya. Oke. Dan fintech. Yang melalui pendanaan fintech itu malah perempuan ya. 66,7 persen. Menarik. Data yang menarik. Saya kira lelaki yang lebih berani melakukan proses pendanaan melalui fintech. Ternyata perempuan. Oke. Pak Dino, apakah masih bersama kami? Atau Pak Ditya? Mungkin kita tunggu ke datangan Pak Dino lagi. Oh, sudah datang itu Pak Dino. Iya. Mohon maaf ini. Jaringannya lagi agak. Mabok. Mohon maaf sekali lagi. Nah, oke. Silahkan. Jadi terkait dengan kemampuan perempuan ini di Indonesia luar biasa. Oke, next boleh. Dan untuk layanan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh wanita-wanita Indonesia dalam kaitannya dengan untuk mengembangkan bisnis usaha syariahnya, ini juga dapat menggunakan platform-platform fintech dalam hal ini peer-to-peer lending syariah. Nanti kalau misalnya browsing di internet ini bisa dilihat bahwasannya cukup banyak peer-to-peer lending syariah. Tapi tolong pilih yang sudah diawasi atau yang kemudian sudah terdaftar atau berizin atau minimal tercatat di OJK. Seperti investasi, dana syariah, dana ko. Itu nanti silahkan untuk mempelajari apakah ini memang nanti akan bisa membantu dari pengusaha-pengusaha UMKM, terutama yang wanita-wanita dan kemudian terkait dengan bisnis yang syariah. Oke, next. Selain dari itu juga kemudian para pengusaha wanita yang bergerak di bidang syariah ini juga bisa menggunakan platform fintech e-commerce dan pembayaran digital yang memang sudah tersedia di pasar saat ini seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, kemudian banyak macamnya lagi. Dan mungkin salah satu contoh pembayaran digital syariah itu seperti link aja syariah yang mungkin menjadi salah satu pendukung acara hari ini. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat di platform yang ada di market, ini akan terdapat beberapa lagi fintech-fintech yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital. Oke, next. Nah, kemudian ada juga fintech yang nanti akan mendekati kepada fintech yang bergerak di bidang credit scoring. Credit scoring ini adalah skor yang diberikan oleh fintech terkait dengan tingkat kemampuan atau rating dari pengusaha yang memiliki fasilitas kredit atau apa namanya, ibaratnya melihat reputasi lah dari si pengusaha ini. Nah, kalau kita melihat sekarang fintech yang bekerja sekarang ini, mereka mendapatkan informasi itu dari data telkom, telekomunikasi, penggunaan internet, kemudian dari transaksi-transaksi di e-commerce, dan kemudian mungkin melihat juga berdasarkan fintech sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Nah, mereka melakukan penilaian dan kemudian nanti masing-masing orang dari kita ini akan memiliki skor. Dan ini juga akan dapat membantu kepada para pengusaha untuk bisa mendapatkan layanan kredit yang lebih mudah. Tapi mungkin di luar dari konteks ini semua, saya mungkin kembali lagi menghimbau kepada seluruh pengusaha untuk tetap rajin mencatat segala kegiatan dan transaksinya, baik masuk maupun keluar, sehingga ini akan lebih mudah buat lembaga jasa keuangan seperti perbankan atau BPR atau fintech yang terkait dengan pembiayaan untuk melakukan penilaian. Nah, di sini juga baik sekecil apapun keluar dan masuk silahkan dicatat saja. Ini minimal sekali yang bisa membantu untuk mendapatkan layanan dari lembaga jasa keuangan ataupun fintech. Nah, kemudian selain dari itu mungkin ada hal juga silahkan melakukan kolaborasi dan mungkin di sini nanti ada seksien IPMI yang bisa memberikan arahan lebih lanjut kepada para member atau pengusaha untuk melakukan kolaborasi terkait dengan produk-produk yang dihasilkan. Karena ada pepatah yang mengatakan, gitu ya, kalau misalnya kita ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Nah, jadi pemahaman bahwasannya kita berkolaborasi itu pasti akan memberikan, kalau misalnya dari sisi ekonomi, dengan kita berkolaborasi maka ongkos ekonominya akan lebih murah sehingga daya jual, harga yang disampaikan itu berada di dalam jangkauan masyarakat sehingga daya beli dari masyarakat itu bisa memberikan keuntungan yang memadai kepada para pelaku usaha. Nah, jadi ini memang jadi rantai yang satu dengan yang lainnya tidak akan mungkin bisa diputuskan. Nah, itulah materi yang kami sampaikan hari ini. Peran wanita di dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya syariah, kalau saya melihat punya potensi sangat besar untuk bisa dikembangkan. Kalau terkait dengan layanan jasa keuangan, silahkan menggunakan platform-platform perbankan atau lembaga pembiayaan atau fintech yang memang sudah memiliki izin atau terdaftar di OJK. Jangan salah sampai melakukan kerjasama dengan lembaga fintech atau pinjaman online yang ilegal nanti akan terjadi kerugian dari pengusaha itu sendiri. Jadi tolong untuk cukup jeli memilih di mana lembaga jasa keuangan yang akan diajak untuk bekerjasama. Dan kemudian dorongan tadi dari para organisasi untuk mendorong, untuk mengembangkan lebih lanjut para pengusaha, ini juga dibutuhkan. Kemudian mohon untuk tetap memperhatikan pertumbuhan data. Jadi analisislah data yang bisa memberikan peluang, seperti tadi saya memberikan contoh di sini, ada lima peluang yang kemudian itu menjadi market besar di dunia yang bisa dibidik oleh pengusaha-pengusaha, terutama wanita-wanita yang bergerak di bidang syariah, nanti akan bisa melihat itu ada lima potensi. Kalau ingin mendapatkan informasi lebih detail, silahkan mencari materinya di website, karena memang itu disediakan. Jadi ada ekonomi Islam global yang laporannya tahun 2019-2020. Nah kalau konteksnya itu memacu revolusi ekonomi Islam 4.0. Jadi ekonomi Islam kejar-kejaran dengan perkembangan teknologi, kira-kira seperti itu. Nah jadi memang kita tidak bisa meninggalkan dunia teknologi, dan kondisi COVID ini memberikan kesadaran kepada kita semua bahwasannya memang teknologi tetap harus kita gandeng untuk mencapai kemajuan ekonomi, baik konvensional maupun syariah. Dan saya rasa itu adalah hal-hal yang memang harus kita lakukan lagi untuk menuju perekonomian Indonesia yang lebih baik. Saya rasa itu presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dino. Luar biasa Bapak Ibu, para pesawat minat. Tadi kita mendapatkan pencerahan. Dapat informasi bagus bahwa ada peluang bisnis. Kalau kita mau di sentra ekonomi syariah, tadi ada lima yang utama ya. Makanan, busana muslim, media, dan relaksasi, wisata rahmah muslim, dan farmasi. Jadi itu lima hal yang bisa kita sama-sama makin penetrasinya lebih besar lagi di eksplor di masa-masa kini dan akan datang. Dan tadi kita harus siap berkolaborasi serta dengan berteknologi. Mengenai pembiayaan yang tadi luar biasa besar, nanti kita dengar dari Koko Rahmadi bagaimana sebenarnya pembiayaan ini kalau kita mau masuk di lima opportunity tadi peluang bisnis di ekonomi syariah. Oke, selanjutnya kita silakan Bapak Koko Rahmadi sebagai Bendahara Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia untuk sharing informasi di sore hari ini. Silakan Pak Koko. Terima kasih Ibu Paula Sembiring atas waktunya, kesempatannya di sore yang cukup cerah ini. Kalau di daerah saya, saya akan berada di Cibubur ini. Pak Dino cukup cerah ya. Semoga Jakarta tidak hujan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kutmane dan Ibu Paula yang saya hormati. Tadi Ibu Agustina Erli sudah meninggalkan room ya. Mungkin ada teman-teman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Dino Milano sebagai analis senior eksekutif di otoritas jasa keuangan. Yang saya hormati kolega saya Ibu Novita dari Manulab Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggarkan Ibu Nur Wahida Saleh selaku sekjen IPNI. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu Dwi Setiawati. Mohon maaf Bu. Mohon maaf. Biasanya kalau Ibu Dewi Bu. Kalau Dwi biasanya Bapak Ibu Dwi Setiawati. Ibu Inan Redaksi Kutmane. Selamat sore. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalatu wassalah. Asrafil ambiatimutsalin. Sadu ala ilalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala wa ala alih wassalamil ajumain amabaduhu. Teman-teman semua yang saya hormati, Bapak maupun Ibu di acara webinar kali ini. Perkenalkan nama saya Koko, Koko Rahmadi. Saat ini saya sebagai bankers aktif di OCBC NSB Syariah. Kemudian saya juga dipercaya menjadi pendara rumuh untuk Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia. Bisa next teman-teman slide-nya? Apakah sudah tampil? Ini saya pakai laptop saya sudah tampil. Mohon di-share di sini. Sudah? Ya, next. Lanjut. Mungkin yang paling bawah itu sebelumnya. Yang paling bawah, kiri bawah, teman-teman semua. Itu ada Jawa sekali ya. Eng Ngarso Sungutlodo, Eng Matiyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Kalau kita lihat judulnya ini adalah, judulnya adalah di tengah pandemi. Nah, kalau di tengah pandemi itu adalah tentunya Eng Matiyo Mangun Karso ya. Kemudian mendorong peran perempuan atau peran wanita, berarti Tuturi Handayani. Jadi memang ini sangat sedap sekali, Bu Paula, dengan spirit leadership saya. Next, teman-teman. Next, lanjut. Nah, ini ya. Indonesia tidak kurang dari pahlawan-pahlawan perempuan. Tidak kurang dari tokoh-tokoh wanita. Ada mulai dari R.A. Kartini, sampai H.A. Rasuna Said, Jutnyadin, bahkan yang lebih modern mungkin, Marta Tilan. Kemudian ada Nyonya Menir yang berdiri sejak 19 atau 16 itu ya. Pameo yang luar biasa. Next. Nah, ini teman-teman ya. Perempuan dalam Islam itu melihatnya seperti apa sih ya? Kalau kita lihat di surat Al-Anhal ayat 97. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, dan ia bekerja dengan berkualitas tinggi. Dalam hal iksan istilahnya, bekerja dengan berkualitas tinggi. Baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan. Nanti mungkin keuang sariah dan insuransinya dibantu oleh rekan saya. Kemudian ada layanan digital banking, digital services. Karena itu, UMKM perlu merubah jenis, cara pelayanan, maupun model bisnisnya untuk produk-produk potensial di masa yang mendatang. Produk-produk potensial yang masa mendatang seperti apa sih? Tadi sudah disinggung oleh rekan saya dari OJK, Bapak Dino Milano. Ada lima pilar tadi yang benar-benar berpotensi besar di masa depan. Tetapi, UMKM harus merubah cara pelayanannya, maupun bisnis modelnya disesuaikan dengan kekinian industri 4.0. Hasil survei UMKM di Indonesia terdapat sekitar 237 responden, bahwa selama COVID-19 ini, ini Juni 2020, teman-teman ya, para pelaku usaha yang masih bertahan dan bahkan mengalami peningkatan omset adalah mereka yang menggunakan metode usaha online. Ini harus dikarisbawahin ya. Selama masa pandemi ini, masih ada kok. Walaupun tadi di presentasikan sebelumnya tadi ada yang turun semua, ada yang minus gitu ya, tetapi tetap ada yang mengalami peningkatan omset. Siapa itu? Mereka-mereka yang berubah metode bisnis dia. Merubah cara pelayanannya dengan metode usaha online. Next. Setelah selanjutnya, ya, ini peluang UMKM dan perempuan, teman-teman. Sebelumnya, 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 sorry. Perempuan itu berperan pada alokasi anggaran untuk kebutuhan keluarga. Ini harus diperhatikan. Kemudian, ini strategi-strateginya, masih lanjut dari set sebelumnya tadi ya, teman-teman ya. Memanfaatkan media sosial dalam gotong-royong menggalang dana sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Tadi relaksan, coba baca. Suatu hari, Suatu hari, pulang dari sekolah, ya, membawa amplop berisi surat. Jadi, dia dapat surat dari sekolah. Kemudian, surat itu dikasihkan ke ibunya. Kebetulan, Jirma cuma ada ibunya ya. Jadi, ayahnya sudah ke atas di Thomas ini, dikasih ke ibunya. Bu, ini saya dapat surat dari sekolah. Katanya harus ibu yang membaca. Saya nggak boleh membaca dan yang buka harus ibu. Ibunya Thomas membuka surat tersebut, kemudian membaca dengan wajah yang memerah, wajah berseri dan menangis. Air matanya keluar ketika membaca surat itu. Kemudian, Thomas tanya, apa sih ibu isinya? Ibunya tadi bilang seperti ini. Ini surat dari sekolahmu isinya. Anakmu ini jenius sekali. Sekolah ini terlalu kecil. Untuk mengajari anakmu. Sekolah ini tidak sanggup mengajari anakmu. Sudah, anakmu kamu ajarin sendiri saja. Itu katanya. Sistratnya itu. Kata ibunya ya. Oke, kita berlanjut. Sekian tahun kemudian, ibunya Thomas sudah meninggal dunia. Kemudian Thomas mau sudah menjadi penemuan besar. Sudah jadi orang top lah si Thomas ini. Kemudian dia berlanjut di rumah. Eh, dia nemu. Surat itu dia nemu. Surat sekian tahun itu dia temu. Kemudian dia baca. Dia penasaran. Ya apa sih? Oh, ini surat dulu yang dia kasih sepahit. Bacain emak tua gitu kan. Dia baca. Isinya, ternyata suratnya. Ini rada kasar ya. Anakmu ini bodoh sekali. Keterbelakangan mental. Jadi bodohnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Ini kejadian nyata di luar negeri ya. Bukan stupid, tapi keterbelakangan mental ya. Anakmu ini bodoh sekali. Keterbelakangan mental. Sudah, pokoknya jangan datang ke sekolah lagi. Ternyata suratnya seperti itu tulisannya. Apa yang terjadi? Si Thomas ini ternyata. Ini tulisan aslinya. Thomas Alva Edison menangis dua jam setelah membaca surat tersebut. Setelah dia selesai dengan tangisnya yang dua jam. Dia nangis dua jam di Thomas Alva Edison. Dia menulis. Di buku hariannya. Thomas Alva Edison itu dulu adalah anak yang bodoh sekali. Karena dia mempunyai ibu pahlawan. Dia sekarang menjadi ilmuwan besar di abad tersebut. Demikian dari saya. Jika ada salah kata, salah ucap, mohon dapat dimaafkan. Semoga kita tetap sehat selalu. Wabilai Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Koko Rahmadi. Kalau saya melihat dan mendengar tadi ada berita gembira adalah ada stimulus kredit nih Pak ya. untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp34,15 triliun. Nah, tuh. Hayo para pembisnis wanita, mari kita buktikan kita bisa mengelolanya. Dan tadi juga untuk mendorong ke dunia digital, tadi ada program kemitraan kolaborasi. Vintage, Lembaga Zakat, dan Bamsari. Menarik. Nanti tinggal kita tanyakan bagaimana kita bisa membuat itu menjadi peluang yang bisa kita masuk ke sektor realnya langsung dari lima potensi tadi yang disampaikan Pak Dino dari OJK. Oke, kemudian kita akan langsung. Terima kasih Pak Koko Rahmadi. Langsung kita akan kenal sumber berikutnya bersama Ibu Novita Jeyerum Ngangun dari Menu Life Indonesia. Selaku Direktur dan Chief Marketing Officer. Kepada Ibu Nona, kami persilahkan untuk presentasinya. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Paula. Salam Ibu Dwi, Bapak Dino, Bapak Koko, Ibu Nurwaida, serta Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa dibantu dengan slide-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! di sini. Tanpa terasa, sekarang sudah di bulan September. Di tahun 2020, bahkan sudah di penghujung September. Dan sudah enam bulan kita hidup dalam kecemasan. Mungkin bisa diperlihatkan slide berikutnya, bahwa di sini terlihat selama enam bulan kita hidup dalam kecemasan, kerentanan, kegelisahan. Jadi kosa kata yang kita familiar saat ini, lebih kurang enam bulan ini adalah kosa kata mengenai lockdown, mengenai work from home, mengenai jaga jarak, mengenai kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Banyak bisnis yang gulung tikar, resesi, menjadi kosa kata yang mendominasi obrolan kita, diskusi kita sehari-hari, bahkan menjadi momok buat kita. Namun, Bapak Ibu semua, suka atau tidak, nyaman atau tidak, hidup terus berjalan. Dan tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai istri, anak, orang tua, bahkan kita sebagai warga pun harus dijalankan. Jadi pilihannya dalam situasi seperti ini hanya dua, Bapak Ibu. Apakah ingin menjadi bagian dari cerita suram di tahun 2020 atau menjadikan tahun 2020 ini sebagai tahun pencerahan dan kebangkitan untuk menjadi individu yang lebih baik? saya memilih dan mengajak kita semua untuk menggunakan tahun 2020 ini sebagai tahun di mana kita melakukan introspeksi tentang bagaimana berbagai hal dalam kehidupan kita, termasuk bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar. Oke, slide berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing tentang bagaimana perempuan bisa memiliki peran penting dalam ketahanan. Tadi Pak Koko juga telah bercerita mengenai bagaimana powerfulnya seorang ibu untuk membentuk suatu prestasi anaknya. Bagaimana seorang wanita itu juga penting dalam kelanjutan dan kemakmuran keuangan bagi diri sendiri dan bagi keluarga. Khususnya dalam menerapkan prinsip asuransi syariah. Jadi sebelum masuk ke dalam unsur asuransi syariah, saya ingin memaparkan alasan kenapa perempuan itu betul-betul harus lebih berani untuk pegang kendali. Terutama dalam pengelolaan keuangan. Alasannya bisa banyak sekali. Namun, saya coba share tiga hal saja yang sesuai dengan pengalaman saya selama menggeluti dalam industri asuransi dan sekaligus sebagai ibu dan sebagai istri. Tiga hal ini saya sebut sebagai kelebihan yang dimiliki oleh kaum perempuan yang bisa menjadi modal untuk menjadi pengelola keuangan yang mumpuni, yang handal. Slide berikutnya. yang pertama adalah perempuan itu lebih rentan. Ibu Menteri Keuangan kita Sri Mulyani menyatakan bahwa gaji perempuan lebih rendah 23% dibanding dengan pria. Itu dilihat dari tentunya survei atau research. Dan hanya ada 53% dari total perempuan usia produktif yang bekerja dari total keseluruhan 100% hanya 53%. Dan angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan pria yang memiliki persentase 83%. Saya tidak mengatakan bahwa keterlibatan perempuan di dunia kerja juga harus mencapai tingkat yang sama. Enggak, tidak sama sekali. Karena sisa yang 47% itu juga pasti memiliki provasi yang sangat mulia. Yaitu sebagai ibu rumah tangga. Dan sangat karena ini bukan pekerjaan yang mudah sebagai ibu rumah tangga. Yang saya mau katakan 100% perempuan harus pegang kendali dalam mengelola keuangan pribadi dan keuangan dalam keluarga ataupun profesi dalam menjalani hidup. Banyak kita bilang bahwa perempuan itu atau seorang istri adalah menteri keuangan dalam sebuah keluarga. Tapi pertanyaannya adalah menteri keuangan yang benar-benar mumpuni, yang andal, yang bisa mengelola keuangan atau tidak. Mari kita sama-sama sharing, semoga hari ini kita bisa sharing berkah buat kita semua. Jadi ya, jadi 55% dari perempuan yang bekerja, sektor pekerjaannya adalah sektor informal yang penuh ketidakpastian. Yang pastinya sangat rentan terhadap mencolak ekonomi. Seperti situasi pandemi sekarang, belum lagi masalah persoalan representasi perempuan yang menduduki jabatan tinggi, jauh lebih kecil dibandingkan para pria. Saya tidak mencoba membahas feminis saat ini, saya hanya membahas bahwa betapa powerfulnya sebenarnya wanita. Tapi tahukah Bapak Ibu semua bahwa kerentanan bukan sebuah kelemahan atau kutukan. Karena saya bilang tadi kelebihannya adalah rentan. itu bukan suatu kelemahan. Bahkan kelebihan. Karena menjadi anugerah dan bekal untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan. Statement yang baru saya katakan ini sebenarnya juga ditegaskan oleh seorang peneliti atau profesor mengenai masalah kerentanan wanita. Beliau adalah Brian Brown. Dia menulis sebuah buku bestselling yang berjurur The Power of Vulnerability atau kekuatan dari sebuah kerentanan. Dan ini dia adalah pembicara terpopuler nomor 4 di TED Talk dengan jumlah viewer sebanyak 49 juta. Jadi dengan topik yang sama yang ini terkait dengan kerentanan. Slide berikutnya dikatakan bahwa menurut Brain kerentanan adalah sumber dari terciptanya inovasi, kreativitas, dan perubahan. Di situ kata perubahan saya benar-benar bold. Karena memang kerentanan bisa menjadikan orang berubah menjadi yang lebih baik. Atau sebaliknya sebenarnya. Tergantung daripada kita memutuskan kita ingin seperti apa. Saya ingin cerita juga Bapak-Ibu sekalian mengenai salah satu orang apa ya celebrity ya public figure yang bernama Oprah Winfrey. Beliau lahir dan dibesarkan dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan dan penuh dengan kerentanan. Dia itu double minoritas. Perempuan yang berkulit hitam di negara yang masih belum sesuai dengan urusan masih belum selesai dengan urusan rasis lahir dari seorang ibu yang masih remaja di luar pernikahan. Oprah dibesarkan oleh neneknya yang hidup di garis kemiskinan. Nah Oprah memiliki banyak alasan untuk menyerah dalam kehidupan. Banyak alasan untuk benar-benar tidak percaya diri. Tapi dia memilih merubah keadaan. Karena yang bisa merubah keadaan adalah diri kita sendiri. Jadi tugas kita adalah bukan untuk meratapi kita sedih, meratapi tahun ini adalah tahun yang suram. Tapi yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang given. Sesuatu yang diberikan kepada kita diluarkan dari kita. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tugas kita adalah untuk bangkit dan memilih ending dari kisah kita seperti apa. Sama seperti Oprah memilih ending yang dahsyat. sama seperti kita pada saat 2020 ini bukan hanya kita benar-benar yang mengalami hal seperti ini seluruh dunia. Tapi bagaimana kita semua yang ada di sini bisa mulai menulis cerita kehidupan kita yang nantinya bisa kita banggakan di tahun-tahun berikutnya. Bukan cerita kita eh tahun 2020 adalah tahun yang suram. Eh tahun 2020 adalah tahun yang lockdown. eh tahun 2020 adalah tahun yang susah. Tapi kita bisa mengatakan ya tahun 2020 ada satu kejadian yang membawa hikmah kepada kita semua. Nah kembali kepada apa yang dipaparkan oleh Ibu Sri Mulyani bagaimana perempuan bisa sejahtera dengan cerita ketidakadilan seperti itu. Jawabannya sangat bisa. Kalau dibilang bisa sangat bisa. Tadi salah satu contoh. Contoh yang lebih mungkin menggelitik juga adalah Bapak Ibu banyak sekali penyanyi-penyanyi dunia yang ngetop setelah dia itu apa ya setelah dia itu diputus cinta setelah dia itu broken home dan sebagai kita gak harus seperti itu. Tapi artinya bahwa it's all up to us kita mau membuat cerita hidup kita seperti apa. Karena kita masing-masing diberikan akal dan fikiran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menggunakan ini. Jadi kalau kita bicara mengenai kesejahteraan tentunya tidak menurut mengenai gaji mengenai pendapatan yang tinggi tapi soal bagaimana kita mengelola keuangan yang baik. Jadi nanti saya akan jelaskan dengan detail. Jadi tidak semata-mata bahwa kalau kita punya gaji yang tinggi artinya kita bisa mengelola keuangan dengan baik belum tentu. Kalau kita punya income yang tinggi juga pendapatan yang tinggi juga hatinya kita itu sejahtera. Belum tentu juga. Seperti itu. Oke. Kelebihan yang kedua mengenai perempuan. Slide berikutnya. Perempuan hidup lebih lama. Bukan saya yang bilang saya tidak mendahuli Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan dari data WHO. Di situ dibilang bahwa penelitian dari WHO menyebutkan rata-rata perempuan hidup 6 hingga 8 tahun lebih lama dari lelaki. Penyebabnya antara lain adalah unsur biologis dan perilaku hidup yang berbeda antara perempuan dan wanita. So, apa hubungannya dengan pengelolaan uang? Sudah jelas sangat erat hubungannya. Hidup lama ini sebetulnya adalah sebuah resiko tersendiri. karena akan semakin terpapar dengan penyakit dengan bertambahnya usia tentu ya. Serta kebutuhan finansial untuk hidup pun lebih banyak tentunya. Walau usia senja kebutuhan dasar masih tetap ada dong. Kita butuh pakaian dong. Kita perlu pangan dong. Kita perlu lifestyle dong. Dan kebutuhan tersebut memerlukan dana. Dan harus disiapkan sendiri. dan harus disiapkan sendiri mungkin. Jangan gantungan hidup kita pada anak cucu kita nanti. Karena mereka sudah punya kehidupan mereka sendiri. Jadi jangan sampai kita dalam memperlakukan anak kita seperti sandwich dimana dia harus menanggung kita nantinya dan menanggung keluarganya pada saat bersamaan. Yang kemungkinan itu berlaku sama kita. kalau memang seorang anak itu mumpuni silahkan silahkan saja. Tapi kita tentunya pengen hidup kita tua sehat dan senang melihat anak kita juga sehat dan senang dan bagaimana mengelola keuangan serta keluarga yang baik. Jadi seorang istri yang secara statistik hidupnya lebih lama dari suami kembali tadi harus memikirkan keuangan keluarga. Karena untuk ditinggal pergi lebih dahulu kepada siapa lagi seorang istri harus menggantungkan dirinya. Kalau tidak dengan diri sendiri. Jadi bagi kaum ibu rumah tangga apalagi yang 100% penghasilannya berasal dari suami kita benar-benar harus pintar mengelola keuangan kita. Jadi pastikan ada cadangan dana yang bisa dikelola untuk melanjutkan kehidupan. Caranya adalah sejak diri kita lakukan perempuan harus bisa dan pandai mengatur dan mengelola keuangan. Dan jika bapak ibu memiliki anak perempuan ilmu kelola uang itu harus diajarkan kepada perempuan kepada anak perempuan kita sedini mungkin. Jadikan hadiah usia ini menjadi kekuatan perempuan untuk berani benar-benar pegang kendali. Dua tadi. Sekarang yang ketiga kelebihan apa? Slide berikutnya lebih konservatif katanya. Kelebihan ini kelebihan perempuan adalah lebih konservatif. Secara umum dan alamiah kaum perempuan adalah kaum yang lebih membutuhkan kejelasan dalam kehidupan ini. Contohnya aja misalnya kalau seorang gadis yang telah menjadi pacaran dengan seorang laki-laki umumnya perempuan ini kita dulu saya dulu pada saat masih muda tidak mau digantung lama-lama istilahnya tidak mau main-main harus ada kejelasan kepastian akan hubungan ini mau dibawa kemana sampai ada lagunya kalau memang belum serius ya bilang aja belum serius itu adalah perempuan sifat butuh kejelasan ini adalah satu contoh dari sikap konservatif sebenarnya konservatif ini bukan selalu berarti old school bukan berarti kolot bukan berarti jadul tetapi mungkin lebih kepada kestabilan lebih kepada kehati-hatian karena kecenderungan sifat konservatif ini kaum perempuan kita ini menjadi lebih berhati-hati dan lebih penuh dalam perencanaan sifat-sifat inilah sangat baik dan berguna saat kita menjaga dan mengelola keuangan kita jadi dengan sikap konservatif dalam soal keuangan perempuan kelebihannya adalah lebih tidak mau ambil resiko biasanya yang berlebihan karena pasti hitung-hitungannya akan lebih rinci dan detail lebih sedikit punya utang jikapun punya utang biasanya saya gak bilang 100% wanita seperti itu tapi kebanyakan jikapun berutang fokus utangnya adalah utang-utang produktif yang seperti misalnya KPR atau usaha yang bisa membuat satu pendapatan lain selain itu lebih fokus pada keluarga sehingga tidak mau masuk dalam hal-hal yang spekulatif kalau kita ini wanita apalagi ibu rumah tangga mikirnya itu banyak sekali semua yang dipikirin lebih sering bertanya pada ahli untuk mendapatkan nasihat-nasihat keuangan karena tidak perlu malu untuk bertanya ini adalah sifat daripada wanita sekarang saya ingin berbicara mengenai kenapa asuransi bapak ibu sekalian saya bergelut di dunia asuransi dari awal dari saya benar-benar tidak mengetahui apa itu asuransi dari benar-benar saya against tidak tidak setuju apa itu namanya asuransi sampai dengan saya melihat dengan kepala mata kepala dan mata saya sendiri dan memiliki pengalaman sendiri bahwa saat tiga bulan saya menjadi agen asuransi pada saat itu hampir putus asa karena berapa puluh tahun yang lalu adalah penolakan 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 dan penolakan hampir putus asa saat itu sampai pada waktu saya diajak oleh atasan saya untuk ke rumah seorang ibu muda yang masih memiliki anak yang baru lahir yang ditinggal oleh suaminya padahal suaminya waktu itu adalah atlet olahada di situ saya melihat bahwa ya memang pada saat seorang istri kehilangan suami tumpuannya tentu saja menangis tapi pada saat kita memberikan klaim waktu itu tangisannya semakin keras sehingga saya semakin bertanya waktu itu dengan ya waktu itu masih baru pertama kerja saya bilang ibu kenapa menangis apa ada yang salah beliau menangis langsung berbilang seperti ini memang dengan uang ini tidak menggantikan suami saya tapi dengan uang ini saya tahu bahwa suami saya benar-benar sayang kepada saya dan anak saya apa jadinya kalau kami kehilangan orang yang kami cintai dan di saat yang bersamaan kami juga berpikir bagaimana kehidupan kami bapak ibu dari situ saya sangat memiliki komitmen untuk tetap berada di industri ini karena buat saya adalah saya ingin bekerja tentunya untuk mendapatkan uang tapi saya juga ingin beramal secara bersamaan dan itu saya dapatkan di industri makanya untuk sharing seperti ini saya sangat senang sekali saya sangat senang sekali jadi kenapa asuransi setelah kaum perempuan bisa menyadari dan memahami potensi serta nilai-nilai kelebihan tadi harus perlu diperkuat lagi dengan pengetahuan bagaimana unsur asuransi ini memainkan peran penting dalam keuangan keluarga slide berikutnya Bu Nona terima kasih banget ternyata Bu Nona dulu pernah jadi agent juga ibu Paula saya dari awal itu memang jadi seorang agent makanya kalau saya dibilang saya ini terjebak dalam keberuntungan saya diajak untuk menjadi agent yang saat itu saya tidak tahu sama sekali saya tidak tahu itu apa cuman saya pikir kenapa enggak dicoba beberapa bulan saya menghadapin saya hampir juduk-juduk kepala gara-gara saya frustasi ditolak terus berarti kita harus punya waktu khusus nanti boleh tapi setelah setelah Bu Paula setelah saya tahu bahwa tujuan mulia ini maka saya semakin pede menjalannya nanti kita cerita nanti kita cerita mengenai mengenai liku-liku seperti apa kesalahan itu waktu kita untuk yang ini boleh 5 menit lagi boleh jadi resiko itu nyata ternyata dan ada bahwa resiko itu tidak mengenal status sosial bahwa resiko itu tidak mengenal waktu kenapa kalau disebut resiko karena setiap seorang meninggal di usia produktif dimana masih memiliki tanggungan apa yang harus terjadi siapa lagi yang akan meneruskan biaya keluarganya kira-kira seperti itu jadi resiko itu ada kapan saja dimana saja kepada siapa saja slide berikutnya nah kita bicara mengenai lingkaran kehidupan sekarang untuk lebih jelasnya lagi ini saya ambil dari ilustrasi dari salah satu toko asuransi misalnya insyaallah kita diberikan hadiah usia panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika Bapak Ibu melihat setengah lingkaran yang bagian atas yang saya lansir merah itu adalah periode dimana sebagian besar kita sebagai individu tidak menghasilkan income tentunya karena jelas sekali kebanyakan dari kita mulai bekerja dan menghasilkan di usia 20-an nah setelah itu kita usia pensiun 55-60 dan mungkin kita betul-betul sudah memiliki income memadai pada usia 30-an saat itu jadi silakan Bapak Ibu sekarang sudah mulai lihat kita ada di pay dimana silakan hitung-hitung bahwa tersisa berapa tahun usia kita menuju usia pensiun tentu saja kita tidak rahasia Allah semuanya tapi kita bisa hitung-hitungkan berasarkan data-data mortalitas ini jadi saya yakin Bapak Ibu sedang giat-giatnya mengumpulkan uang atau istilahnya perencanaan keuangan tapi mesti diingat juga bagaimana kita juga mesti menyiapkan proteksi terhadap apa yang terjadi jangan sampai pada saat kita lagi asik-asiknya mengumpulkan uang sesuatu terjadi na'uzubillah min zalik maka uang yang kita kumpulkan akan tergerus untuk itu oke slide selanjutnya mungkin saya akan lebih cepat lagi bilang bahwa lingkaran kehidupan tersebut ada empat pertanyaan besar yang timbul ya pertanyaannya adalah apa jadinya jika kita tidak mampu bekerja hingga usia 60 tahun apa jadinya jika hidup ini tak mencapai usia 60 tahun berapa dana yang perlu disiapkan untuk masa masa tua nanti dengan lifestyle tentunya yang kita ingin pertahankan mampukah kita menyiapkan peninggalan untuk anak-anak kita bapak ibu kabar gembiranya adalah empat pertanyaan tersebut mampu dijawab dan diatasi dengan produk-produk asuransi jadi untuk pertanyaan pertama jawabannya adalah asuransi penyakit kritis untuk pertanyaan kedua jawabannya adalah asuransi jiwa untuk pertanyaan ketiga ada yang namanya dana pensiun dan yang keempat adalah yang namanya estate planning jadi ini kenapa sangat erat dengan yang disebut wealth protection memproteksi jadi kalau orang suka bilang adalah jangan taruh terlalu angsa kamu gitu ya di satu-satu tempat itu karena berisiko tapi kita gak pernah membicarakan angsanya itu harus diproteksi juga karena dia yang membuat telur kira-kira seperti itu ya oke slide berikutnya jadi kesimpulannya adalah untuk mencapai kesejahteraan yang diperlukan ada dua unsur pengelolaan jadi satu pertama adalah bagaimana wealth akumulasi peningkatan kekayaan kita benar-benar mengelola bagaimana kita tahu memisahkan keinginan dan kebutuhan yang kedua adalah wealth protection bagaimana kita setelah mengumpulkan kita sibuk mengumpulkan uang kita tapi apabila sesuatu terjadi maka uang kita akan tetap karena ada pihak lain yang akan membiayai dari pengeluaran kita contohnya asuransi nah slide berikutnya kenapa syariah ini cepat sekali karena saya bilang kenapa syariah karena syariah ini adalah unsur gotong royong jadi sekarang saya paparkan asuransi syariah tak lain tak bukan karena prinsip dasar syariah itu adalah unsur keadilan yang perempuan itu majoriti adalah yang dicari oleh kaum wanita saya sebut tidak ada alasan alasannya adalah berbagi resiko yang kedua slide berikutnya adalah dasarnya adalah tolong menolong yang ketiga dasarnya adalah transparan karena prinsip yang berasal keadilan seperti yang tadi saya katakan itulah yang membuat asuransi syariah cocok bagi kebanyakan kaum perempuan lebih dari itu asuransi syariah ini bersifat universal ya dan bukan hanya untuk kaum muslim saja seperti di Manulife banyak juga produk-produk asuransi syariah kita dimiliki oleh non muslim oke slide berikutnya jadi slide berikutnya ini lebih kepada tadi yang saya katakan di 2020 adalah kisah suram nah kita bisa jadikan tahun 2020 ini bukan sekedar hanya jaga jarak dan pakai masker tapi sebagai tahun di mana kita mulai berani ambil kendali dalam mengelola keuangan kita sehingga nanti 5-10 atau 15 tahun dari sekarang ending kisah cerita kita adalah kisah cerita kita yang membanggakan di tahun 2020 jadi Bapak-Ibu kalau kita ingin berbicara mengenai bagaimana caranya dan kapan untuk berasuransi Bapak-Ibu bisa menghubungi Manulife Indonesia bisa menghubungi website kami di manulife.co.id bisa mendapatkan informasi lebih lanjut lagi jika memiliki agen silahkan yang kenal silahkan menghubungi mereka tapi intinya asuransi itu baik di mana saja tentang kapan harusnya sekarang juga karena kita tidak tahu apa yang terjadi jadi kalau bisa kita tidak tunda ya jangan tunda kira-kira seperti itu Bapak-Ibu terima kasih banyak gunakan waktu kita dengan baik gunakan pikiran kita dengan positif kalau saya bilang adalah saatnya sekarang think positive stays negative kira-kira seperti itu jadi kita berpikir bertindak berperilaku positif tapi kalau mengenai covid kita harus berusaha untuk negatif terus terima kasih Bapak-Ibu Bapak-Ibu saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena saya tidak bisa join sampai dengan akhir karena saya juga sudah ditunggu untuk meeting berikutnya insya Allah pertemuan kita ini membawa berkah buat kita semua dan kita bisa bertemu lagi di lain waktu terima kasih banyak seluruh panitia terima kasih banyak kolega-kolega saya yang ada di sini dan seluruh peserta webinar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih kita mendapatkan satu motivasi lagi tadi bahwa dalam kerentanan kita pasti dapat tercipta kreativitas perubahan dan inovasi dan sebagai perempuan sebagai menteri keuangan di keluarga masing-masing yuk sama-sama well protection dan well accumulation call Menulife Indonesia dengan Ibu Nona nanti kita akan ada sesi selanjutnya nanti ya dengerin masalah jadi agent nanti oke baiklah yang berikutnya Ibu Nua Hidah Saleh sebagai Sekjen Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia kami persilahkan untuk sharing kepada peserta dan saya sendiri sebagai pelaku moderator nih mohon maaf nih bu mungkin waktunya saya tadi kurang lebih mestinya Ibu duluan tapi karena satu dan lain hal Ibu jadi di nomor 4 silahkan Ibu Nua Hidah Saleh kami berikan waktunya untuk presentasi ibu Nua Hidah Saleh sudah dapat ya silahkan Ibu silahkan terima kasih Ibu teman-teman Bapak Ibu yang terhormat boleh dicat ya pertanyaannya sudah ada satu untuk ke Pak Dino Otoritas Jasa Keuangan satu kepada Pak Koko sudah ada yang masuk ya Bu Nua Hidah silahkan Nua Hidah Saleh ya silahkan Ibu ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya pada kesempatan kamis yang manis menurut Bu Paula tadi ya kita masih diberikan kesehatan tentunya mudah-mudahan sehat terus dan selalu kreatif dan berinovatif ke depan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat saya Bu Dwi Setiawati yang selalu kalau mengundang itu sepengah maksa padahal beliau tahu betul kalau saya hampir-hampir waktunya yang namanya juga mencari kesibukan menyibukkan diri tetapi Bu Tia ini nongkrong dia datang ke rumah duduk dan harus mau jadi mau tidak mau saya harus bersedia pada hari ini saya berbangga hati hari ini juga bertemu dengan Pak Dino Milano Siregar pasti Pak Dino juga tahu bagaimana kiprah IPMI karena istri beliau juga aktif di IPMI terima kasih Pak Dino memberi izin kepada istri tercinta untuk bisa mengabdi bersama kami di IPMI saya terima kasih juga kepada Pak Koko Rahmadi Pendahara Umum Asbisindo dan juga Ibu Novita tadi terima kasih saya kepada Pak Paula ini bagus sekali mengatur kegiatan pada sore Kamis Manis ini mudah-mudahan ini tidak hanya sekali tetapi harus berkali-kali dan tentu di dalam mengisi pandemi ini jangan sampai kita semakin lemah justru kita harus semakin semangat kalau sekarang baterainya full bisa tambah satu baterai lagi Mbak Paula mudah-mudahan ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua hadirin yang saya hormati saudara-saudaraku ada juga ibu-ibu dari IPMI yang hadir pada sore hari ini saya tidak berpanjang kalam ya karena dari tadi saya sudah kuliah saya mencatat semua saya kuliah 3 SKS sore hari ini dan ini menjadi pembelajaran saya bagi organisasi dan saya merasa kurang untuk materi dari Pak Dino maupun Pak Koko ataupun Bu Nona tadi karena ini sangat-sangat-sangat diperlukan oleh kami di IPMI kalau kami di IPMI mohon izin Bapak Ibu saya tidak menyediakan materi karena memang IPMI lebih kepada aplikasi menjalankan teori-teori dan lewasan dari Bapak dan Ibu semua tetapi IPMI tinggal menjalankan saja tetapi tidak ada salahnya kalau saya juga mencuri kesempatan ini bukan mencuri lagi ya memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk juga bisa mengenalkan apa sih IPMI orang pasti bertanya IPMI IPMI yang sekarang mungkin gaungnya sudah ada di 34 provinsi 340 kabupaten kota hampir 600 kecamatan 120 desa dan Alhamdulillah sudah 12 negara karena baru kemarin Ketua Umum melantik Korea Selatan ini ini tidak sekedar ucapan Bu karena memang kami menjalankan organisasi secara struktural dengan baik teman-teman di PW luar biasa pengurus wilayah yang menjadi luar biasa saya saya sedikit ingin mungkinnya ikatan pengusaha muslimah Indonesia tetapi tidak semua orang yang ada di dalamnya adalah pengusaha Bu di dalamnya ada 3 unsur yang boleh masuk di dalam IPMI yaitu muslimah yang sudah jadi pengusaha muslimah yang ingin menjadi pengusaha dan muslimah yang hanya sekedar ingin mendapatkan tambahan penghasilan IPMI merupakan sebuah organisasi independen yang bergerak di bidang pengembangan usaha dan kesejahterahan masyarakat tentunya dalam hal ini muslimah visi kami visinya IPMI menjadi organisasi terbesar di Indonesia organisasi muslimah pengusaha terbesar di Indonesia besar dalam hal ini besar pengaruhnya besar manfaatnya dan juga kami berharap besar dalam jumlahnya dari samping itu selain menjadi organisasi terbesar tentu organisasi yang bermanfaat dan mandiri bermanfaat dalam hal ini manfaat untuk anggotanya sendiri manfaat untuk masyarakatnya dan tentu bermanfaat untuk pemerintahnya kemudian yang berikutnya mandiri mandiri secara ekonomi dalam mengatur keuangannya dan mandiri di dalam mengambil kebijakan dan tentu selalu berdasarkan kepada muslimah yang ingin meningkatkan kesejahteraan muslimah lainnya dengan dan dalam hal ini tentunya masyarakat Indonesia menuju kemandirian yang berkeperibadian Indonesia dan berakhlakul karimah tidak bisa lepas itu pribadinya harus berkeperibadian Indonesia dan tentu sebagai seorang muslimah harus berakhlakul karimah di dalam hal ini IPMI konsentrasinya memang kepada UKM dan menghadapi pandemi ini bukan bukan rahasia lagi bahwa UKM sangat terdampak di dalam menghadapi bagaimana produktivitas pemasaran dan lain sebagainya tentu sangat dirasakan sekali tetapi sejak awal pandemi kami selalu mendengungkan bahwa jangan pernah panik ini adalah ujian dari Allah ujian buat kita semua mari kita mengedepankan manajemen sabar dan manajemen syukur sabar menerima wabah dan selalu bersyukur bahwa kita masih diberi sehat masih diberi umur masih bisa bergerak yang terutama masih bisa bermanfaat mudah-mudahan yang terakhir itu yang selalu kita dengungkan jangan pernah melewati hari dari hari ke hari tanpa bermanfaat jangan pernah melalui hari tanpa meninggalkan manfaat itu yang kami dengungkan ketika mulai pandemi ini intensitas pertemuan makin bagus di pusat di pengurusan pusat di kepengurusan wilayah yang ada di provinsi di daerah di kabupaten kota di kecamatan sampai ke unit desa itulah yang kami terus dorong bahwa pandemi bukan untuk menjadi kita panik tetapi mari kita terus menambah kesabaran dan tentunya rasa syukur lalu lalu apa yang sudah dilakukan oleh IPMI menghadapi pandemi ini dengan kalau tadi judulnya kan dorong perempuan tingkatkan produktivitas keuangan syariah keuangan syariahnya itu pasti otomatis karena muslimah harus ke situ jangan ke lain harus ke syariah itu itu kunci yang awal kemudian meningkatkan produktivitas itu pasti suatu hal yang menjadi prioritas karena teman-teman di UKM harus menjalankan ini tidak bisa diam begitu saja tetapi mohon maaf bukan kami ujub ya sebagai hamba Allah bahwa memang sejak tahun kedua keberadaannya IPMI sudah membuat satu gerakan nasional yaitu dengan tagline-nya cinta bangga beli produk teman sendiri itu mungkin yang membuat teman-teman bisa bertahan di tengah pandemi ini karena teman-teman terus mengikhtiarkan itu untuk bisa tetap memasarkan dan produktivitas dengan baik karena bagaimanapun kalau tidak ada pasar masih punya teman yang akan beli betul kalau beli punya teman sendiri sedikit mahal pasti itu ada keluhannya namanya makma carinya lebih murah bila perlu ke ujung pulau dia cari asal selisih lima perak itu ibu-ibu itu naluri tetapi dengan gebrakan ini akhirnya bisa bahwa memang kita harus beli produk teman kita sendiri mahal enggak apa-apa tapi mari kita lihat kalau kuliner misalnya meski mahal tetapi kita jamin kehalalan dari bahan bakunya satu kemudian kita jamin kebersihannya karena kita tahu teman kita yang bikin yang ketiga pastinya produknya produk yang unggul enak terus harga sedikit mahal enggak masalah tapi ya itu tadi yang utama itu kehalalannya kemudian kalau fashion mahal sedikit tetapi pasti up to date tidak banyak corak kan teman-teman perempuan ini pasti enggak mau sama dengan temannya yang lain kalau udah lihat ada yang pakai langsung cepat-cepat kasih mbak membantu di rumah itu udah pasti tetapi dengan ada beli produk teman-teman sendiri itu udah pasti coraknya tidak banyak modelnya tidak banyak dan lain sebagainya itu salah satu kelebihannya maka ibu nilwahidah suaranya Maka kami membuat Oh ya Oke Jadi dalam hal ini Apa yang dilakukan oleh IPMI Pertama Mereview kembali Produk-produknya, mengulas kembali Ihtiar UKM itu Dengan memperhatikan Satu peluang dan kebutuhan Di masyarakat Masih relevan gak produknya Maka kemarin Ketika mulai pandemi Banyak teman-teman fashion Yang tadinya usahanya ini Bisa dibilang Stuck ya, akhirnya Beralih ke APD Baju hazmat lah yang dibikin Masker lah yang dibikin, macam-macam Tetapi Bagus ya perempuan-perempuannya di IPMI Tidak semata-mata Juga nyari uang, lebih banyaknya Juga menyumbang, memberikan Kepada daerah-daerah yang butuh Saya kadang-kadang merinding, melihat Gebrakan saudara-saudara saya Di PW, PD, PC, PU Kemarin saya baru melihat Dari PD Solo, Surakarta Mereka melakukan Itu merupakan Salah satu cara mereka Menghadapi pandemi ini Tidak semata-mata juga Mencari keuntungan Kemudian Kami menerapkan UKM harus punya Database Mereka harus punya Pendataan Mulai dari pengurusnya Anggotanya Simpatisannya Untuk apa? Agar mereka tahu Kemana barang atau produk Mereka bisa dipasarkan Itu kami terapkan terus Kami lakukan secara terus-menerus Kemudian Mereka harus mampu Mengklasifikasi produknya Untuk apa? Agar mudah dipasarkan Kemana cocoknya ini Ke provinsi mana cocoknya ini Seperti itu Lalu Yang berikutnya Mengikhtiarkan Pemasaran Dengan Digitalisasi Tadi saya dengar Banyak sekali Dari Pak Dino Pak Oko Bu Nova Dan lain sebagainya Dari Bu Wakil Bu Menteri Juga tadi bagus sekali Maaf Mak-mak ini Kurang-kurang melek Akan digital Belum tentu Banyak yang paham WA Apalagi IG Facebook Mungkin suruh cucunya Tapi Alhamdulillah Karena pandemi Akhirnya terpaksa Mereka harus bisa Karena hampir Setiap minggu Kita ada webinar Ada kajian Ada meeting-meeting kecil Dan itu selalu Kami buka secara nasional Nah ini Salah satu Ikhtiarnya Kemudian Mereka juga Kalau mau memproduksi Produknya itu Dipastikan harus memiliki Keunggulan Agar Mudah Dipasarkan Untuk mempromosikannya Itu mudah Itu yang kami terapkan Tetapi yang tidak Berkesinamu pada IPMI Untuk bisa memberi Pelatihan-pelatihan Memberikan edukasi Tentang Perekonomian syariah Saya berterima kasih Kepada OJK Pada kesempatan hari ini Dan IPMI memang Bu Tidak lagi Banyak bicara Yang ada Kerja 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 Yang tadinya Jadi kontraktor Mungkin 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 Lari Aduh luar biasa Melihat mereka Bisa Panen Beri Kan hanya dinikmati sendiri Masih bisa dijual Masih punya sisanya Masih bisa dibagi Ini luar biasa Memang gerakan perempuan Sangat-sangat luar biasa Saya berterima kasih Kepada Saudara-saudara saya Di seluruh Indonesia Dan luar negeri Bahwa ini Ihtiar Yang tidak pernah putus Untuk Kemaslahatan Kalau bicara Pandemi Sekali lagi Jangan membuat kita Lemah Jangan terus Dihantui Dengan ketakutan Jangan terus Dihantui Dengan Yang membuat kita Akhirnya Berhenti Berkreatifitas Tapi bagaimana Dengan pandemi Justru kita harus Menolong Banyak orang Memberikan edukasi Kepada banyak orang Menularkan Kepada banyak orang Hal-hal yang bisa Minimal Hal yang Paling kecil Ibu Berapa banyak Orang yang Terkena PHK Berapa banyak Gojek online Yang menurun Penghasilan Berapa banyak Yang suami-suami Sudah ada di rumah Tidak ada makanan Untuk anak istri Jangan kita lihat Yang ada di sini Ini insya Allah Semua orang Orang bisa hidup Dimanapun berada Dilepas di hutan Belantara Saya yakin Bu Paula Masih bisa hidup Karena masih punya Kekuatan Naluri Dan Apa namanya Motivasi Serta Apa namanya Itu Inovasi Yang luar biasa Jadi Pasti masih bisa Tetapi Di kampung-kampung Bu Maka IPMI sekarang Menggerakkan Di luar dari Terus meningkatkan Produktivitas Meningkatkan Kepedulian sesama Hatta itu Dengan Satu bungkus Nasi Setiap hari Itulah Salah satu Cara kita Menolong Saudara-saudara kita Tidak usah Kita banyak Bicara Lakukan Yang kita bisa Tidak usah Ngumpat Tidak usah Hujat Pemerintah begini Habis Waktu kita Amal soleh Tidak dapat Yang ada Dosa Lebih baik Sekarang Kuatkan Barisan Berorganisasi Khususnya IPMI Dan masyarakat Muslimah Kuatkan Itu Rapatkan Barisan Mari susun Kekuatan Selalu Berinovasi Bersinergi Berkolaborasi Saya setuju Tadi Pak Dino dan Pak Koko Tidak mungkin Hidup sendiri Harus Berjamaah Tetapi Tidak mungkin Menutup mata Bahwa ada Saudara kita Yang membutuhkan Kepedulian kita Mungkin Itu Dari saya Saya tidak terlalu banyak Karena tadi Saya sudah dapat Ilmu 4 SKS Cukup Buat saya Untuk bisa Sidang tesi saya Menyelesaikan S2 saya Karena itu Tadi bagus sekali Saya kebetulan Konsentrasinya Memang disitu Mudah-mudahan Saya bisa selesaikan Terima kasih Terima kasih Semua yang baik Dari Allah Kalau ada yang salah Saya mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Masya Allah Ibu Sedang S2 Jadi ketua IPMNI Dan tadi Yang saya Dengar semangatnya Semua anggota Merupakan Filantropi Sedekah One day One nasi bungkus Gitu ya Dan kemudian tadi Itu solusi yang Paling bagus Tadi adalah Dalam masa pandemik Kita gunakan Kita cinta Bangga Beli produk Teman sendiri Nah jadi Itu solusi Dari kita Untuk kita Saya setuju banget itu Dan saya Untuk jadi anggota Boleh ya Bu Daftar nanti Mau nambah penghasilan Dan mau jadi pengusaha Ke sektor ya Boleh ya Bu Nanti saya dapat Boleh Oke Bapak Ibu Alhamdulillah Kita di penghujung acara Seperti tadi Yang kita sampaikan Di awal Kita akan ada Tanya jawab Namun berhubung Dengan waktu Disini ada Peserta yang Di Indonesia Bagian utara Barat Ya sudah Mau masuk ke Waktu maghrib Jadi Panitia Mohon maaf Kami izin Kepada peserta Saya akan memilih Satu Pertanyaan Kepada Pak Dino Satu pertanyaan Kepada Pak Koko Ya nanti Untuk dijawab Jadi dua pertanyaan Aja Namun jangan kemana-mana Setelah ini Akan ada Door price-nya Sebentar Pertanyaan pertama Kepada Pak Koko Boleh ya Pak Koko Nih dari Ini Pak Yos Atau Bu Yos Ya Senang sekali Ada pertanyaan Buat saya Kalau dari saya Nanti pertanyaannya Satu tesis Pak Boleh ya Pertanyaannya Bu Boleh dibantu Di ini Saya bacakan ya Boleh saya bacakan Oke Pandemi COVID-19 Menjadi momentum Yang memaksa kita Untuk melakukan bisnis Secara digital Dan sangat banyak Pilihan aplikasi E-commerce free Yang dapat digunakan Untuk bisnis kita Dan menjadikan Para pembisnis Ephoria Lumput akan Masalah security Terhadap transaksi Baik dari sisi penjual Maupun pembeli Yang ingin saya tanyakan Apa kira-kira Pendapat dan peran OJK Dan perbankan Syariah Terhadap masalah ini Untuk melindungi Pembisnis Dalam bertransaksi Dan menginalisi Retensi orang Berbisnis secara online Ini kepada Pak Dino Pak Dino ini ya Saya tadi yang Cara mencoba online Tadi Kalau nggak salah Yang tadi Bapak di atas ya Pak Kokom Kalau dikatakan UKM bertahan Di masa pandemik Menggunakan metode online Boleh Pak Kokom Silahkan Jawabannya Padat singkat Cuma nanti Waktu saya berapa menit Bu Paula Satu jam atau Seratus jam lah Pak Seratus jam Jawabannya simple Ibu-ibu semua Bapak-bapak semua Di room ini adalah Tak kenal Maka tak sayang Oke Jadi kita harus mengenal dulu Apa itu fintech Apa itu digital marketing Apa itu bisnis secara online Ya Kebayang nggak Saya berada-ada Berasopsi Tahun 1800 Ketika pertama kali Mesin uap Atau mobil ditemukan Mobil ya Kalau mesin uap Kan buat kereta Mobil ditemukan Mesin uap ya Zaman itu ya Betapa stresnya Orang-orang yang punya kuda Ya Saya mau gimana Ini kadang mobil gitu ya Ternyata Karena ada cerita Orang kayak Amerika Punya mobil yang T Mobil model T Itu pertama kali Ya pakai itu kemana-mana Mobil Suatu saat Hari kelima Atau hari ke enam Mobil itu Berhenti mau kok Nggak bisa di starter Panggil lah Itu Ford Mobil Ford ya Pertama kali Ford Dia telepon ke bengker Ini kenapa Mobil saya nggak jalan Orang bengker datang Udah dengan alat lengkap Tahu masalahnya kenapa Ternyata bensinnya habis Memang saat itu Nggak Nggak musim Musimnya adalah Kuda dikasih makan Dia kuda makannya Ya sudah makan Pokoknya ada makannya Dia makan Kalau mobil ya diisi bensin Nah sama Pandemi ini Adalah Akselerasi kita Untuk Berevolusi Bukan berevolusi Untuk menjadi dunia digital Ketemu orang Sudah susah Dibatesin Sekolah di rumah Belajar di rumah Beribadah di rumah Bahkan bekerja Di rumah Nah Mau tidak mau Kita harus dekat dengan teknologi Harus mulai mengenal Teknologi seperti apa Teman-teman WNKM Bisa mulai masuk ke marketplace Masuk ke marketplace Dan itu gratis Nggak bayar Marketplace itu ya Saya boleh sebut merek ya Ada toko-toko online Yang gede-gede lah Masuk aja Ada salah saat Masuk mulai jualan di situ Nah nanti teman-teman Akan belajar ya Sambil berjalan Akan belajar Oh ternyata kian-kian seperti ini Oh cara promosi Kalau online seperti ini Oh cara ngadepin customer Kalau online seperti ini Jadi coba masuk ke marketplace Dua Tadi Pak Koko singgung Pak Dino juga menyinggung Kalau mau dapat modal Kehubungin ini Harus berubah juga Tadi Pak Dino udah sebutin Namanya pencatatan Harus dicatat dengan baik Yang berikutnya lagi Jangan sembarangan memilih Rekan-rekan fintech Pilihlah yang sudah terdapat Nyonsau ya Pak Dino Pilihlah yang sudah terdaftar Dan terlegistrasi di OJK Sebagai mitigasi resiko di kita Jadi soal gampang sekali Kita harus mulai dulu Untuk belajar mencintai Emang semua susah Karena ini hal yang baru Teknologi itu hal yang baru Saya itu kelainan tahun 1970 Saya SMA tahun Lapan sembilanan ya Lapan 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 sembilan Saya itu dulu gak kebayang loh Bisa nelpon itu pakai Pakai handphone Yang pakai handphone gak ada Kabelnya saya gak kebayang loh Saya nelpon ya pakai Pakai telepon kabel Diputar-putar Dipecet-pecet aja Telepon digital itu jarang Waktu itu ya Tapi sekarang Saya cuma nelpon Kita bisa bertatapuka Dengan laptop Bisa bertatapuka Dengan aplikasi Nah ini luar biasa Kita jangan ketinggalan Kita jangan ketinggalan Nah karena itu Coba Cobalah Tak kenal makata saya Mungkin itu Bu Paula yang bisa saya sampaikan Buat menyemangat teman-teman Di room ini Terima kasih Terima kasih Pak Koko Karena kalau saya moderator Orang independen Boleh nyebut merek ya Supaya gampang nih Pak Supaya orang-orang tahu Bapak Ibu Online itu Misalnya masuk ke Tokopedia gitu Pak ya Ke Sopi Kemana Gosen Apa gitu Jadi Memperluas Penetrasi pasar Bapak Ibu Nanti bagaimana caranya Panggil GoodMoney.id Untuk kita buat acara Khusus sendiri Bagaimana kita Akan masuk Belajar Berkolaborasi Dengan Media-media online Tadi Nah Terima kasih Pak Koko Kedua Pak Dino Pak Dino Alhamdulillah masih ada ya Pak Dino Pak Dino Pertanyaannya Banyak ini R-nya banyak Pak Dino Pak Dino mau yang mana dulu Yang ini aja dulu ya Pak Dino tadi ya Yang Pandemik Sembilan Covid-19 Menjadi momentum Untuk Melakukan bisnis Secara digital Ya Banyak sekali Aplikasi e-commerce free Untuk security-nya Yang Bisa kita pilih Itu kriterianya apa Sehingga Dari sisi Penjual Dan pemilih Juga aman Mungkin ada tips Dari Bapak Bagaimana Untuk melakukannya Dan berbisnis Secara online Silahkan Pak Dino Ya Terima kasih Mungkin Pertanyaan ini Sudah dijawab Tadi sama Pak Koko Karena Pak Koko Pak Dino Kolaborasi Kita kolaborasi Sebenarnya Ya Jadi memang Apa namanya Selaku pelaku bisnis Ataupun selaku konsumen Memang harus Jeli Ya Cerdas Jadilah konsumen yang cerdas Sebelum melakukan transaksi Atau Apa Berhubungan dengan Salah satu platform Apakah Yang online Ataupun yang offline Itu silahkan dulu Mencari informasi Mengetahui dulu Gitu Ini Sudah mendapatkan Izin Atau belum Dari OJK Karena seluruh Lembaga jasa keuangan Atau seluruh Platform Sistem keuangan Itu harus Terdaftar di OJK Jadi Itu dulu Pertama Kalau memang itu Sudah dilakukan Insya Allah Nanti Semua transaksinya Memang sudah bisa Ditrack Dan kemudian Kita bisa Meyakini Tingkat keamanan Dari transaksi Yang dilakukan Kalaupun Itu nanti Kemudian Ternyata Kalau transaksi Itu sudah dilakukan Untuk Lembaga jasa keuangan Yang sudah terdaftar Di OJK Di OJK Atau sudah Terjadi permasalahan Maka POJK juga Sudah mengeluarkan Peraturan POJK nomor 1 Tahun 2013 Terkait dengan Perlindungan konsumen Sektor jasa keuangan Ada langkah-langkah Yang bisa dilakukan Yang Terkait dengan Apa namanya Perselisihan Antara konsumen Dengan Penyelenggara Jasa keuangan Dan disana Kemudian nanti Akan Ada Insya Allah Ada solusi Atau jalan keluar Terkait dengan Permasalahan yang dihadapi Jadi Enggak usah khawatir Semuanya memang Sudah difasilitasi Oleh peraturan ini Saya rasa itu Bu Paula Baik Baik Jadi intinya Ada PR Memang buat kita Karena Banyak sekali Peserta UMKM ini Satu Waktu Tadi Mau membesarkan Bisnisnya Adalah Bisnis online Mereka juga Sudah mau belajar Namun Pengen tahu Bagaimana Dan Kualifikasi apa Untuk bisa masuk Kesana Gitu ya Jadi itu memang Sosialisasi dan literasi Harus kita lakukan Kedua tadi Pembiayaan juga Dengan vintage Siapa ya Dan Milihnya yang mana Gitu kan Yang udah ada logo OJKnya Atau bagaimana Gitu Jadi Dengan kerendahan hati Pak Koko Pak Nino Ini udah PR lagi Nanti kalau kita undang Nextnya Topiknya Lebih spesifik Sudah siap sedia Gitu ya Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Kita Selesai juga Akhirnya Mohon maaf Ini sudah Sholat asal Panitia Panitia nanti Oblok-oblok Mengenai Door price-nya Akan diinformasikan Bagaimana Panitia sudah Dapat memberikan Sepuluh Penderima Hadiah Bagi peserta Yang Peserta aktif Sampai akhir Oke Ibu Panitia Bu Dwi setiap Menyampaikan Silahkan Ibu Diumumkan Oke setelah Kita Ini Kita undi Mungkin nanti Setelah Saya umumkan Ini Kepada para Peserta Bisa Disebutkan Namanya Mohon Cantumkan Nomor HP Pada Setelah Nanti akan Dihubungi Oleh Panitia Itu adalah Satu Pujo Wibowo Kedua Kairia SE Rahmansa Susi Herawati Yulia Palupi Inisial Rubi Rubia RB Fatma Alia NG Vivi Rosita 10 Novian Terima kasih Paula Masih Mute Ibu Paula Masih Mute Silahkan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih 10 orang tadi Yang aktif Dan masih Mengikuti kita Selamat Buat semuanya Terima kasih Sekali lagi Buat Semua Narasumber Yang luar biasa Hari ini Sampai akhir Bapak Dino Milano Siregal Analis Eksekutif Senior OJK Bapak Koko Rahmadi Bendahara Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia Ibu Ibu Noahida Saleh Sekjen Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia Ibu Novita Direktur Chief Marketing Officer Menulai Terima kasih Juga Semua Dari Hari Ini Penyokong Acara Kita Asosiasi Bank Syariah Link Aja Syariah Terima Kasih Wanita Cedas Dan Perkasa Berjuang Menjadi Pahlawan PDP Indonesia Untuk Masa Depan Sejahtera Terus Berkarya Untuk Mengujuan Kualitas Kehidupan Masyarakat Indonesia Yang Maju Dan Sejahtera Terima Kasih Mohon Maaf Lahir Batin Jika Dalam Pelaksanaannya Kami Menalami Kekurang Berkenanan Sampai Jumpa Semoga Bermanfaat Jadilah Manusia Yang Bermanfaat Dimana Saja Dan Kapan Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima Waalaikumsalam Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Pak Boko Sampai jumpa Selalu Assalamualaikum Salam Selalu 3M Jangan 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 Terima 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 Siti Zahra Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Endang Ibu Serinur Karyati Terima Terima Kasih Pak Rudi Hartono Terima Kasih Inggit Pak Lupi Merry Kama Sampai Jumpa Ica Dari Medan Terima Kasih Andina Suri Terima Kasih Sri Ida Astuti Uji Terima Kasih Ijinkan Semuanya Good Money Sampai Jumpa Di Topik Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Ini bukan Sampai 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 keuangan di Indonesia. Good Money ID dikelola secara modern dan didukung oleh para tenaga profesional yang berintegritas dan memiliki jaringan yang luas baik dari para pengamat, pelaku industri, analis dan regulator. Target pembaca adalah regulator dan praktisi di industri jasa keuangan serta Terima kasih. 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 Terima kasih.